Kemudian Mbak April dari Tanah Laut, yang selalu April tidak pernah ganti. Ya Bu Nur Alia dari Kebumen, ada Bu Derliana, Bu Kristianti dari Kebumen ya Bu. Iya kakak saya di Kebumen Bu, Bu Madinah dari Bungit Tinggi, Bu Sofni dari Bungit Tinggi, Alhamdulillah sehat. Bu Yosi Gumala, jadi ibu-ibu dari Sumatera Barat ini selalu bikin iri kami. Iya kan rajin kopi darat ya, larinya kencang. Iya, ada Bu Sifat, Bu Sifat Haseli, Selamat malam, kemudian Iya Bu Afrianti, ada Pak Abu Nawas dari Assalamualaikum Pak Abdul, Waalaikumsalam. Ada Pak Agus Zamroni dari Pacitan, Selamat datang Pak Agus. Iya malam ini sudah 56 partisipan yang hadir dan sangat istimewa karena kita akan berjalan-jalan ke Tokyo. Tapi nanti sebelumnya kita mungkin mampir dulu ke Manado ya, dulu Pinoke dan Bu Leji. Iya, saya penasaran sekali nih dengan keindahan Manado. Oke. Iya. Beberapa waktu yang lalu, setahun atau dua tahun yang lalu, ada seorang ibu ketua Aisyah wilayah dari Manado. Nah, beliau itu naik travel, kemudian kena musibah. Sampai ke Tegal, dari Semarang sampai ke Tegal. Akhirnya saya berkenalan dengan bu Liau. Oh, oke. Iya, dari Manado dan hasilnya apa, Bu? Akhirnya saya dikirim kelapertar. Wah, enak tuh. Oh, enak banget itu. Jadi kelapertar paling enak itu dari Manado. Oke, nanti. Jadi, Bu Leji pinter sekali bikin. Oh, iya. Aslinya, aslinya dari... Ngarap.com. Dikirim-kirim. Boleh-boleh. Resetnya. Iya. Bapak-Ibu sekalian, malam ini, seperti yang sudah disampaikan, disebar, luaskan di grup-grup erotisen, kita akan berjalan-jalan ke Tokyo menimba ilmu dan sekaligus menikmati keindahan Manado. Dan itu sangat disayangkan bila kita yang sudah berada di grup Iroh itu tidak mengikuti. Kajian, kajian Jumat malam itu benar-benar sangat spesial. Dan karena grup Iroh itu, jadi Bapak-Ibu ini saat ini di grup itu agak sepi. Agak sepi, tapi disinyalir sepinya itu karena para erotisen itu sibuk menulis. Jadi, ada beberapa buku yang kejar tayang. Kejar tayang, ya. Jadi ada IPB, ada IMB, ada Lir-Illir, kemudian ada penulisan KSJM. Itu sejak awal bergulir KSJM itu. Kemudian yang sedang dalam proses penerbitan itu ada buku Senawami, kemudian buku Ichiro, Iroh Das, dan Lir-Illir juga dalam proses. Jadi teman-teman di grup Iroh ini, wah sangat-sangat produktif. Dan makanya ketika kajian malam Jumat ini, itu ada yang sangat ahli itu. Jadi sambil mendengarkan, sekaligus mencatat. Bahkan kajiannya belum selesai saja, tulisannya itu sudah di-launching. Itu luar biasa. Ini Mbak April ini dari Tanah Laut. Saya tidak habis pikir bagaimana sambil mendengarkan, kemudian tangannya mencatat, pakai HP, dan setelah itu langsung ditulisannya sudah viral ke grup-grup. Dan ini kemampuan menulis ini terasah, karena kami selalu dibibing oleh Prof. Imam Robandi. Ini Prof. Imam belum hadir ya? Selamat datang Pak Subdi. Pak Subdi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak? Insya Allah sehat. Tadi saya agak terlambat, maaf. Masih ingat kerbaunya? Iya, lagi baru urus-murus. Tadi mau ngide, baru telepon-teleponan ke kampung. Oh iya. Saya ingin menyapa lagi nih sahabat-sahabat. Ada Bu Retno Kuncarawati dari Cerbon. Oh, ada abang saya nih. Bang Ali Auda. Assalamualaikum Bang Aram. Ada Bu Iis Dahrulia dari Jakarta. Ibu Sumiati dari Malang. Selamat datang. Ada Ibu Wiwi. Ada Ibu Elfa Rahmah. Bu Eliani dari Agam. Assalamualaikum Bu Eli. Ada Pak Gatot. Kemudian Ibu Herlina. Selamat malam Bu. Selamat malam Bu. Iya. Selamat kenal Ibu. Selamat kenal. Terima kasih nih. Sudah senang nih bisa bergabung dengan... Oh iya, Alhamdulillah. Ada Pak Yoyon Suryono. Selamat malam Pak Yoyon. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam kenal untuk semuanya. Iya, terima kasih Pak. Oke, ada Bu Fitri Anora. Ada Bu Eni. Pak Dasril. Silahkan dibuka videonya Pak Dasril. Iya. Bu Nani Isti. Selamat kenal Bu Nani. Iya. Sudah Bu. Bu Dewi. Iya. Pak Gatot. Assalamualaikum Pak Gatot. Pak Firwan. Hai, kesalahan. Ya, Pak Sawirman. Assalamualaikum Pak. Selamat bergabung di KSCM malam ini. Kemudian Bu Elfah. Oke, saya lihat lagi. Ada Bu Janai. Selamat datang. Bu Imas Mas Ruro. Assalamualaikum Bu Imas. Ada Ibu Siti Rohima, Ibu Yunismar, dan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, selamat datang di KSCM malam ini, yang sungguh membahagiakan, karena akan mengangkat tema, tentang kesibukan, Megapolitan Tokyo, Keindahan Sulawesi Utara, dan Ilmu Pengetahuan. Acara KSCM ini selalu dinantikan-nantikan oleh Erotizen, dari Sabang sampai Merauke, yang meskipun kita tidak pernah berjumpa darat, tetapi setiap hari kita intens berkomunikasi. Dan komunikasi itu dituangkan dalam tulisan. Jadi di grup Iroh itu tulisan bagus-bagus berseliveran di setiap grup. Jadi ketika tertinggal 2-3 jam saja, ya sudah ketinggalan puluhan cat, atau bahkan ratusan. Itulah dinantikan di grup Iroh. Dan setiap hari nyaris ada anggota baru. Itu yang membuat kami itu sangat bahagia berada di grup tersebut. Dan rasanya rugi bila tidak mengikuti sehari, karena akan ketinggalan info. Ya baik Bapak-Ibu sekalian, karena waktu makin beranjak malam. Langsung saja sesi yang kedua, yaitu sambutan dari organizing committee yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rukiati dari UNG Yogyakarta. Silahkan Ibu Ruki. Ibu Ruki masih di mute. Terima kasih sudah diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semua yang berada di layar KSGM pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Masjidur Tineke Mandang MS sebagai narasumber KSGM pada malam hari ini. Nah, saya hormati. Tunggu saja Prof. Imam Robbandi, guru besar kita semua, bukan hanya guru besar ITS ya. Kemudian Ibu Dr. Lady Lengke dari BUNSRAD, Manado. Iya. Selamat malam. Dan selamat malam Ibu. Terima kasih. Kemudian sahabat-sahabat saya, Ibu Tewi Umarah, sebagai panitia. Ibu Nur Aliyah, Bapak Ali Audah. Ini kok pakai ah-ah ya. Ibu Nur Aliyah, Udayi Umarah, Bapak Ali Audah. Dan Bapak Ibu, sahabat erotizen dimanapun berada. Tak lupa juga kepada sahabat-sahabat saya, Iroh Sri Kandi, yang selalu mensupport kegiatan KSGM ini, sehingga hampir setahun, hampir setahun kita ber-KSGM. Dan sampai sekarang masih tetap hidup, semakin berkembang, dan banyak anggotanya. Alhamdulillah. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Tewi Umarah tadi, bahwa kali ini kita akan berjalan-jalan, Jalan-jalan menimba ilmu dari Tema Kemudang, tentang keindahan Sulawesi Utara. Masih bukan Tokyo, keindahan Sulawesi Utara, dan ilmu pengetahuan. Nah, tema kajian ini sangat menarik ya. Jadi ada ada asupan untuk ilmu, ada tentang estetika, tentang keindahan Sulawesi Utara. Jinkan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kesediaan dari para sumber, yaitu Ibu Tineka, dan moderator, Ibu Nedi Lengke, dan tentu nanti yang akan menjadi penutup, memberikan closing statement, yaitu Bapak, Ali Audah dari Sleman, Yogyakarta. Insya Allah. Iya. Terima kasih Pak Ali. Kita semua sudah mengetahui bahwa ilmu itu sangat penting. Tapi, juga di samping ilmu, kita juga harus menjadi orang yang berkarakter. Nah, di dalam kegiatan GASJM ini selalu ada ada ilmu yang kita peroleh, dan juga ada banyak banyak peladan yang dapat kita contoh, yang dapat kita laksanakan selama tergabung di dalam Aero Society dan juga selama berka SCM. ini sangat penting menurut saya karena kita sudah menyatakan sebagai grup yang berbeda, yang selalu mencari ilmu, selalu untuk meningkatkan diri. Dan mengatakan Aero Society itu harus menciptakan hal-hal yang yang baru. Tidak hanya mengkopi pas. Itulah. Saya teringat pada baik Purindam 12 dari Raja Ali Haji yang menurut saya itu cocok atau sesuai dengan kultur Aero Society dan KSCM ini. Di dalam salah satu baiknya dinyatakan jika tidak mengenal orang berilmu bertanya dan belajar dia adalah jem. Kalau kita mau berilmu maka kita harus bertanya tidak malu bertanya dan terus belajar walaupun mungkin sebagian dari kita saya sendiri misalnya sudah berumur sudah ini apa namanya lansia menjelang lansia tetapi kita belajar terus belajar dari yang muda belajar dari yang lebih senior pokoknya kita tetap mencari ilmu bertanya dan belajar dia adalah jem. Tinggal tidak mengenal orang berakah di dalam dunia mengambil bekal karena dunia ini hanya orang Jawa mengatakan mampir hombi jadi kita mengambil bekal salah satu bekal kita adalah ilmu hormat kepada orang yang pandai tanda mengenal rasa dan cinta kita menghormati narasumber guru besar semua orang yang sudah memberikan ilmunya di KSCM semoga dengan ilmu yang diberikan itu menambah keberkahan bagi yang memberi dan bagi yang menerima itu mungkin sekedar sambutan dari wanitia wanitia dari kelompok aerosess society ini semoga acara KSCM selalu mendatangkan kebaikan kemanfaatan bagi kita semua assalamualaikum warahmat wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih ibu rukiyati atas sambutannya yang teluk atau orang jauh itu cekak lang aws singkat tapi padat baik bapak ibu serta KSCM yang berbagi selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari perwakilan peserta ini pesertanya dari Jawa Tengah saja silakan kepada ibu Nur Alia dari Bismillahirrahmanirrahim seks suara saya masuk bu masuk bagus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada ibu Marlina kepada pembawa acara yang sudah memberikan untungnya kepada saya untuk memberikan sambutan Alhamdulillahirrahmanirrahim pada malam hari ini bisa bersilaturahmi bersama Air Society bersama orang-orang hebat yang kebetulan malam ini saya ketiban sampur untuk memberikan sambutan sebagai peserta karena tadi siang tiba-tiba Prof. Iman telepon untuk menunjuk saya untuk menjadi memberikan sambutan pada malam hari ini yang tidak ada kata lain selain samiknawak atau enak saja entah nanti mau ngomong apa belum tahu yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Imam yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung bersama teman-teman di KSJM bersama dengan orang-orang hebat di Aero Society Kemudian terima kasih pula kepada pembawa acara kepada seluruh panitia yang menfasilitasi kegiatan KSJM pada malam hari ini dan kepada pembicara pada malam hari ini Prof. Tineke dan juga moderator serta nanti ditutup oleh closing statement Bapak Ali Audah saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan kepada semua peserta yang sudah hadir di kegiatan rutin kita sedikit cerita saja mohon maaf tadi ternyata apa yang saya bayangkan untuk menjadi sekedar hanya memberikan sambutan itu tidak semudah yang dibayangkan kalau hanya melihat teman-teman menyambut di KSJM sepertinya enak dan mudah tapi ketika mengalami sendiri ternyata harus prepare macam-macam termasuk tadi juga sempat error karena tiba-tiba laptop tidak bisa keluar suaranya dan yang lain-lain terpaksa harus ganti laptop dan lain-lain ini adalah hal kecil mungkin kelihatannya sepele tetapi ternyata semuanya itu butuh persiapan kita butuh belajar sebelumnya mungkin saya kenalkan dulu karena saya barangkali ada sebagian warga di Aero Society dan di KSJM pada kali ini yang tidak kenal saya saya kebetulan saya Nor Alia kebetulan ngajar di SMP Muhammadiyah Sempur yang lokasinya sangat dekat sekali dengan tempat kelahiran Prof Imam sekolahan kami kebetulan di gunung tapi Alhamdulillah meskipun kami di gunung menurut kami setidaknya kami sudah kami berusaha untuk tidak sekolah boleh di gunung tetapi pemikiran pola pikir sikap jangan seperti orang gunung harapan kita meskipun kita sekolah di gunung ya bercita-citanya global Bapak Ibu yang saya hormati pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan yang pertama tanggapan saya atau respon saya pendapat saya tentang kegiatan KSJM kali ini sudah beberapa kali saya ikut meskipun bukan dari yang pertama satu hal yang menarik buat saya di KSJM itu adalah menyatukan antara orang dari Sabang sampai Merauke siapapun itu bisa ikut dan yang saya lihat di sini orang-orang hebat semua dan orang-orang sibuk yang mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama meskipun mungkin di luar sana banyak tempat banyak media yang bisa digunakan untuk berbagi ilmu tapi di sini saya merasa luar biasa karena ada Prof Imam yang dengan kesibukannya yang bertumpuk-tumpuk mungkin ya masih bisa menyapa kita semua masih bisa berbagi ilmunya karena saya kira banyak orang pandai orang pintar orang cerdas tidak bisa atau barangkali sedikit bisa meluangkan waktunya berbagi dengan kayak kami mungkin orang guru dan yang lain-lain yang barangkali tingkat kesibukannya masih sedikit dibandingkan Bapak-Ibu yang sudah memang luar biasa itu yang saya rasakan di teman-teman di Aero Society DKSJM saya merasa mendapatkan banyak ilmu mendapatkan banyak saudara dan yang penting tema yang diangkat kebetulan pada malam hari ini berbicara tentang kesibukan megapolitan topio keindahan Sulawesi Utara dan ilmu pengetahuan sangat menarik buat saya dan mungkin juga berserta yang lain karena memang satu kita bisa bisa mengupgrade bisa apa namanya belajar belajar bersama dengan banyak teman bisa belajar mengetahui dari orang-orang hebat di sini karena di dalam agama kita di dalam agama Islam barangkali yang beragama Islam di Al-Quran dalam surat Al-Muja adalah ayat 11 Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu jadi jadi setidaknya dimanapun berada dan di kesempatan kita bisa belajar di KSJM kali ini saya pribadi mungkin saya pribadi saya bisa menimba banyak ilmu yang bisa saya share saya bagikan juga kepada anak didik kami di sekolah maupun kepada orang di lu teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti KSJM termotivasi untuk selalu belajar dan belajar untuk selalu belajar dimanapun berada apalagi saya melihat di sini adalah tempat yang paling luar biasa tempat yang paling luar biasa karena semua orang rela meluangkan waktunya setiap malam Sabtu memberikan ilmunya berbagi kepada siapapun yang bersedia untuk belajar saya 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 sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya semoga ilmu yang kita dapat pada malam ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita tetapi bisa untuk bermanfaat bagi sesama manusia yang lain saya kira itu yang bisa saya sampaikan berlangi topikulidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh terima kasih Bu Nur Aliyah yang sudah menyampaikan sambutannya perwakilan peserta dan sudah menceritakan pengalamannya berada di grup Ero baik Bapak Ibu sekalian Prof Imam yang saya hormati terima kasih Prof atas kesempatannya saya untuk hadir pada malam hari ini dan tadi Prof Imam itu berjanji katanya nanti cemilanya itu durian bawor karena beliau itu suka ngining-ngining itu manas-manasi dengan duriannya dari malang kalau malam ini tidak membawa duriannya itu sungguh terlalu baik Bapak Ibu sekalian sebelum waktu saya serahkan kepada Ibu moderator kita yang cantik saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah memberikan donasi untuk keberlangsungan KSJM setiap Jumat malam terima kasih selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ibu moderator Ibu Reddy Lengke silahkan Ibu Ibu Dewi Ibu Bapak sekalian kita sudah siap untuk jalan-jalan siap Ibu siap traveling mulai dari Jepang dari Tokyo Manado tapi akhirnya berlabuh ke ilmu pengetahuan tapi sebelum kita jalan-jalan baiklah saya memperkenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini di acara KSJM dan sebelumnya saya perkenalkan lagi saya Lady Lengke saya adalah juga seorang dosen di Fakultas Pertanian program studi saya teknik pertanian ya jadi itu saya dan saya akan memperkenalkan model narasumber kita yang sangat cantik yang menjadi idola saya mulai dari pertama saya kenal Butineke Butineke adalah seorang guru besar di IPB Profesor Dr. Tineke Mandang dan beliau orang menadu asli yang hijrah ke Bogor lahirnya di Tomohon di kota Tomohon di ya sekarang menjadi kota Tomohon dan mulai kuliah di Bogor pada tahun 1974 beliau tetap ditahan di Bogor atau tertahan di Bogor karena ketemu juga sang kekasih hati di Bogor walaupun sama-sama dari menadu ya jadi mulai dari S1 di IPB Bogor dan S2 hijrah ke Jepang karena mengambil dengan Agricultural Engineering ya di Bogor kemudian S3 ke Jepang ya sama Agricultural Engineering di Tokyo University of Agriculture and Technology Jepang jadi Bukin Ngeke ini tidak asing dengan Tokyo kenapa juga ada sejarahnya atau ada sesudah mendapatkan gelar doktor di Jepang dan beliau tetap bekerja sama dengan banyak jadi asosiasi asosiasi profesional yang Ibu Tineke geluti mulai menjadi employment di Bogor setelah S1 kemudian juga menjadi Direktur Kreata di IPB dari tahun 2005 sampai 2013 dan dari tahun 2007 sampai sekarang itu menjadi Head of Division Farm Power and Mationary di IPB Bogor nah asosiasi asosiasi profesional ini hanya beberapa saja yang kami pilih untuk disampaikan jadi Ibu Tineke mulai dari tahun 1987 itu menjadi member of Japanese Society of Agricultural Mationary seorang wanita tetapi berkecimpung di dunia mesin-mesin pertanian kemudian dari tahun 1989 Ibu Tineke menjadi member dari Indonesian Society of Agricultural Engineers atau Perteta dan 1992 sampai sekarang menjadi member juga dari American Society of Agricultural Engineering dan sampai sekarang juga dari tahun 1993 3 Ibu Tineke Ibu Ledy masih di mute ya ya termute ya terima kasih Ibu Tineke dan ada beberapa penelitian dan publikasi-publikasi yang begitu banyak yang sudah dipublikasi penelitian-penelitian dan mengikuti seminar-seminar dari Prof Tineke Mandang ini adalah research on various topics jadi beberapa topik-topik yang berhubungan dengan teknik mesin dan biosistem kemudian juga beberapa atau banyak juga apa paper-paper yang dipublikasikan di beberapa jurnal baik nasional maupun internasional dan buku juga ya dalam dengan kolaborasi dengan profesor atau dosen-dosen dari universitas di universitas-universitas di Jepang dan ada beberapa kegiatan aktivitas yang juga dilakukan oleh Butineke jadi Butineke ini memang seorang yang sangat aktif meneliti menulis dan juga berbagai aktivitas dilakukan pertama di tahun 2007 sampai saat ini Butineke menjadi Vice Chairman dari asosiasi alumni dari Jepang atau kita kenal dengan Persada dan dari tahun 1990 Butineke sampai sekarang masih tetap menjadi salah seorang yang untuk menyeleksi joint selection jadi tim dari beberapa beasiswa dari Jepang misalnya Mumbuko Mumbuka Gakuso Mitsui Asja dan lain-lain juga menjadi juga menjadi implementation team dari Japan Foundation Japan Indonesia untuk Nihingo Noriyoko Siken dan 10 tahun berpengalaman sebagai team management projek dari IPB dan JSPS dan juga 10 tahun berpengalaman sebagai koordinator projek JICA Japan International Cooperation Agency atau Adayat juga dalam kesibukan dalam tetap selalu beraktifitas dan kita semua akan diajak jalan-jalan oleh Butineke untuk itu kami sudah semua sudah siap Butineke untuk diajak jalan-jalan silahkan Butineke terima kasih sebentar sebentar saya dulu ya betul ada dari Pak Imam dulu ya oke oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu semua selamat malam yang saya hormati ini banyak sekali tamu spesial selain Prof Tineke Mandang ada Prof Suhubdi yang minggu lalu sudah mengisi dengan kerboh-kerbohnya yang liar dari Pulau Sumbawa dan Ibu Bapak lain yang hari ini sebanyak sekali yang memberitahu ke saya sedang berpesta durian jadi setiap saya mengapro durian semua pada kepengen membeli nah ini Bapak Ibu semua malam ini sangat spesial karena kita mengontrak moderator dari University of Samratulangi di kota Manado banyak durian juga Pak iya betul di Manado itu bukan kota asing bagi saya karena banyak murid-murid saya juga banyak dari Manado banyak pandemi Samratulangi yang menjadi mahasiswa saya dan saya sudah berkali-kali ke Manado jadi Tokyo Manado dan ilmu pengetahuan menjadi satu rakyat ini sekajak kita buat menjadi satu rakyat karena yang ngisi malam ini adalah spesial Profesor Timi Kemandang adalah guru saya pada saat saya nihonggo benkyo sita notopi di bugor jadi tadi spellingnya Ibu Ledi kurang-kurang tepat tadi yang betul nihonggo noryoku shikeng nihonggo itu bahasa Jepang noryoku ryoku itu kanji apa namanya cikara itu apa kuatan shikeng itu ujian jadi ujian kekuatan berbahasa Jepang itu setiap para sekolar atau pelajar yang akan berangkat ke Jepang pasti harus menampu itu dan itu berturut-turut dari mulai dari Q paling bawah Q5 Q4 Q3 Q2 dan Q1 itu sama dengan Q-nya di karate dan juga Q-nya di kempu atau juga Q4 Q5 itu sabuk putih Q4 itu sabuk hijau Q3 sabuk biru Q2 sabuk coklat Q1 masih coklat dan setelah itu yudansa atau sabuk hitam ya Pak-Ibu semua Tokyo adalah bukan asing siapapun tahu Tokyo Tokyo adalah kota yang sangat regedaris disitulah kerajaan baru setelah era Yamato dan era Heian kerajaan Jepang pindah ke Tokyo pada saat Perang Dunia Kedua Tokyo akan dihancurkan oleh Amerika akan dileburkan dengan Bumatum tetapi dengan negosiasi yang tepat pindah rencananya ke kota lain memilih kota kecil di sebelah barat yaitu Hiroshima dan Nagasaki seandainya saat itu Tokyo yang diambil oleh Jepang oleh Amerika atau Osaka leburlah semua peradaban Jepang nah karena disitulah Amerika masih hebat itu Amerika walaupun marah tapi masih menggunakan logika karena kalau Jepang diambil dileburkan di Tokyo maka sejarah Jepang akan tamat Tokyo adalah sangat spesial kotanya besar itu di namanya di region Kanto dan itu bagian To itu timur To itu kanjinya kanji Higashi bacaan Ong Yomi jadi huruf kanji itu dibaca dua cara cara Ong Yomi dan cara Kung Yomi Kung Yomi adalah cara bacaan Jepang dan Ong Yomi adalah cara bacaan China atau original nah itu cara baca itu disebut Yomi kata huruf Jepang cara bacanya disebut Yomi kata untuk cara menulisnya disebut kaki kata misalnya begini L I O N dibaca apa itu dibaca Lion baca Lion atau Lion yong cara baca namanya Yomi kata memang sangat menarik mengupas tentang Tokyo apa saja ada di Tokyo semua orang Jepang semua peradaban Jepang semua juara yang belum pernah menjajal kesaktianya kehebatannya di Tokyo belum menjadi juara yang hebat Tokyo ada Tokyo Dome ada Tokyo Tower dan banyak sekali yang fenomenal yang monumental di Tokyo Anda suatu saat dapat datang ke Tokyo tentu Tokyo bukan Jakarta Tokyo bukan Surabaya Tokyo adalah sebuah kota yang perpaduan antara dinamensi masa lalu dengan Tokyo yang hari ini yang sangat megapolitan nah inilah Bapak Ibu semua saya percaya Profesor Tinek ada lama di sana lama di Tokyo tentu akan banyak sekali hal-hal yang masih nyantol yang masih teringat kata orang Jepang itu jadi masih terkenam nah ini nanti akan di eksplor apalagi Prof Tinek adalah lulusan dari Nokodai Nokodai itu Nokia Kogbyo Daigaku Nokbyo itu pertanian Kogbyo itu teknologi Daigaku itu universitas jadi universitas pertanian dan teknologi jadi itu sangat famous Nokodai itu kalau di sini mungkin ya IPB lah jadi IPB Indonesia di Bogor di Dramaga di Dramaga pindah ke IPB-nya Jepang di Tokyo nah ini Bapak Ibu semua saya tidak akan berpanjang lebar tentu saja nanti Prof Tinek akan pindah ke Sulawasutara Sulawasutara sangat menarik saya dulu pernah berapa kali di Kawan Wah dan saya juga pernah begini ada punya cerita menarik saya pernah di Filipin waktu itu saya di daerah Saranggani Saranggani itu daerahnya itu petinju Manipakhoi itu nah itu disitu saya bertemu dengan orang pintar berbahasa Indonesia satu keluarga itu di di Pegunungan ternyata dia mereka adalah berasal dari Kawaluso Kawaluso adalah sebuah tempat atau sebuah pulau yang ikut ke daerah ke wilayah Provinsi Sulawasutara dan kawan-kawan dari Kawaluso itu sangat pandai memainkan gitar saat itu saya datang ke Raksananggani kawan-kawan saudara dari Kawaluso itu tapi sudah warga Filipin itu menghibur saya dengan gitar dan mereka itu yang saya kaget apa menyanyikannya itu lagu kroncok lagu kroncok nah yang lebih saya kaget lagi kroncoknya itu adalah kroncok Telomoyo Telomoyo itu gunung di sebelah selatan Semarang itu orang yang Jawa saja saya percaya yang ada di sini yang Jawa-Jawa-Jawa tidak menguasai kroncok Telomoyo tetapi saudara kita yang dari Kawaluso itu sangat ekspert sangat pandai saya sampai meneteskan air mata hebat sekali mereka inilah salah satu saya akhirnya melihat di mana sih butuhnya Kawaluso itu akhirnya saya melihat di sebuah peta luar biasa Kawaluso nah ini salah satu pada saat saya mencintai anturium tahun 2002 sampai 2008 saya dulu sangat mencintai anturium dan aglonema jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih baru belajar menanam aglonema itu sudah masa lalu saya jadi anturium pilo jendron pilo marbel dan lain-lain itu saya dulu lumayan 8 tahun belajar itu sampai ada yang janda bolong dan lain-lain itu sudah masa lalu saya jadi sekarang saya dipameri dengan banyak aglonema yang warna-warni warna-warni dan lain-lain saya sudah tidak nah apa hubungannya saat itu di Tomohon itu sangat terkenal anturium jadi di Jawa itu kalau ada anturium dari Tomohon waduh ramai itu itu pasti Pak Padang Bagus nah ini salah satu apa namanya pada saat saya kecil itu kalau bercerita Manado bercerita adalah bercerita tentang kopra kopra adalah kelapa yang dikeringkan itu sekarang anak-anak sekarang sudah tidak ada yang tahu tentang kopra dan saya kecil itu pasti pilihan kalau ada mata pelajaran geografi penghasil kopra terbaksa Indonesia A. Jakarta B. Surabaya C. Manado B. Semarang yang terakhir yang terakhir ini the last of my statement bahwa di Manado adalah banyak sekali yang dapat yang dapat mengeluarkan suara emasnya jadi saya belajar banyak ke murid-murid saya tentang bagaimana bernyanyi ya dulu kalau saya sudah waktu kecil itu saya SD itu sudah diajari O Inani Keki pada saat saya ya O Inani Keki pada saat saya menjadi mahasiswa saya menyanyikan itu dengan nada blues ya nada blues nada blues itu keren banget ya itulah nah itulah pengenangan saya tentang Manado dan saya beberapa kali datang ke sana ya walaupun hanya sehari dua hari tapi menyenang sekali indah sekali yang saya rasakan di Manado dan disanalah saya pada saat saya ke Manado mesti ingat Bu Naken, ingat Dabu-Dabu, ingat Barunang Bakar dan lain-lain, nah itulah itu menjadi kenangan saya saya rasa itu tidak akan banyak, saya akan bercerita tentang Manado, Tokyo dan ilmu pengetahuan, saya rasa Pro Cineke Bandang akan menghadirkan sesuatu yang baru untuk Anda semua dan semoga silakan dengan Anda sambil menikmati hidangan adanya di meja masing-masing yang sudah disiapkan semoga sehat selalu dan tetap insya Allah akan menerima banyak sekali ilmu dari Pro Cineke dan dari moderator kita yang hebat, Ibu Lady Dokter Lady saya mencari ini Dokter Lady, alumni mana saya kira teknik elektro, ternyata peternakan kan apa-apa ya ini saya rasa bidangnya sama dengan Profesor Subdi kemarin Kerbau ya oke, saya rasa itu Ibu-Ibu semua Bapak-Ibu yang saya hormati saya sebagai pendengar yang setia disini akan mengawal Anda sampai akhir tutup semoga nanti Pak Ali Audah dari Pulau Bangka Pak Ali Audah dari Pulau Bangka dapat mensammeri yang sudah kita bahas semua dan terima kasih semua yang sudah hadir dari Sabang sampai Merauke jadi Bu Lady ini adalah komunitas mungkin ini komunitas grup WA terbesar di dunia ya jadi ada 70 grup masing-masing grup sekitar 200an sekitar 15 grup ya itu dari kelompok apa saja dari manusia jenis apa saja ada disini ya dan ya dari guru paling kecil sampai guru paling besar dan dari petani paling kecil sampai petani paling besar ada semua disini dari berbagai macam ras ya kita berse apa namanya dan acara ini adalah acara yang selalu ditunggu-tunggu jadi kalau sudah mulai rebuk, kamis itu sudah saya itu adalah para orang hebat yang haus ilmu sekiranya dari saya semoga sukses Anda dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya sekarang saya lanjutkan maaf tadi saya langsung mendengar nama saya langsung saya ceret saja tapi ini ada juga teman-teman banyak teman-teman saya ada di sini juga yang baru pertama kali mengikuti acara ini dan saya lihat kalau Bapak Ibu Pak Imam juga melihat ada yang hampir sama nama dengan Prof Tineke Mandang jadi keluarga Mandang ini apa pen guru-guru besar di kami ini ada Prof Siani Mandang saya lihat tadi ada mudah-mudahan Prof Siani masih mengikuti kakak dari Ibu Tineke tetapi Prof Siani ada di Unsrat saya lihat tadi ada dan banyak teman-teman juga orang orang Sulawesi Utara orang Nado yang tersebar dari Jakarta dan di mana saja mereka baru pertama kali mengikuti acara ini pada malam hari ini terima kasih Prof Imam Ketua Dewan Guru Besar dari ITS yang sudah berkenan mengundang saya untuk boleh menjadi moderator pada malam hari ini saya rasa ini adalah kesempatan yang indah yang seperti apa yang saya baca dari ini Pak Imam tak akan jarang jarang terjadi dan ini adalah kesempatan yang sungguh indah sekarang kita semua sudah siap untuk diajak jalan-jalan oleh Prof Tineke Mandang dan untuk itu saya persilahkan Prof Tineke terima kasih Ibu Ledi dan juga terima kasih Prof Imam yang sudah memberikan pengantar untuk penyajian materi saya pada malam hari ini ini Prof Imam yang bikin judulnya sebetulnya saya share dulu apakah sudah terlihat? tidak sudah terlihat? sudah tinggal dibesarkan Prof sudah Prof di balik papan sudah melihat sudah di full screen cuma sepertinya responnya agak lambat tidak perlu dibesarkan karena laptop saya sudah lebar sekali oke saya ini mantap memang Pak Imam ini paling pintar bikin judul kesibukan metropolitan Tokyo kemudian keindahan Sulawesi Utara dan ilmu pengetahuan ini saya bilang bagaimana membuat benang merahnya ya tapi Pak Imam bilang itulah tugasmu katanya jadi membuatkan kaitan antara kesibukan metropolitan megapolitan Tokyo kemudian bagaimana hubungannya dengan keindahan Sulawesi Utara dan juga ilmu pengetahuan nah tapi kita akan coba kita akan lihat saya coba membuat konten dari penyajian malam ini ada pengantar identitas dirilah kemudian saya balik susunannya jadi sulut dulu sulut dan pesonanya kemudian baru Tokyo megapolitan kesibukan dan pesonanya kemudian mencari ilmu di negeri sakura baru kemudian apa sih lesson learn yang akan didapatkan dari penyajian ini baik ini sebagai pengantar ini saya ini anak guru saya senang ini kakak saya ada di sini rupanya jadi bisa bisa melihat apakah yang saya sajikan ini betul atau tidak ya anak guru dari desa Kawangkoan Pak Imam sempat ke sana enggak Pak Imam belum sempat belum belum sempat oh wah kalau belum sah nih belum sah pergi ke Peradonya jadi ada desa Kawangkoan itu terkenal sekali ada kacang ya yang bahkan katanya kacang Garuda pun tidak bisa menaklukan menyaingi produk itu jadi di Kawangkoan itu agribisnisnya sudah luar biasa ada agroindustrinya juga sudah luar biasa dari zaman dahulu kala ya baik jadi ini anak guru dari desa Kawangkoan menempuh jalan panjang kenapa jalan panjang karena memang dari Kawangkoan tapi tembak langsung ternyata jadi tidak tidak mampir menado tembak langsung langsung ke Bogor dari Bogor pergi ke Tokyo dan kembali lagi ke Bogor nah ini cerita ya macam-macam jadinya tapi saya harus sampaikan supaya tahu tadi Bu Ledi luar biasa memperkenalkannya CV-nya nah ini jadi siapa guru itu gitu ya ini almarhum Paul Mandang namanya kemudian rumah ibu di Siobowiling ini kami ada sembilan bersaudara nah ini kalau di tayangan ini yang tulisan warna hitam ini sudah dipanggil Tuhan jadi tinggal ada tiga sekarang ini jadi kakak saya Shiani Mandang terima kasih bisa hadir pada malam hari ini kemudian saya dan ada dokter Vidi Mandang yang sekarang bertugas di rumah sakit di Sumbawa nah tinggal tiga nah inilah guru yang kemudian banyak sekali menentukan arah kehidupan kami anak-anak karena memang beliau ini almarhum ini guru tetapi sangat terkenal dengan ketat dalam pengawasan dan sebagainya nah ini yang tersisa jadi saya katakan saya kemudian ada adik Vidi kemudian Shiani Vidi sedang bertugas di rumah sakit di Sumbawa ini yang dibawa ini kebetulan ada foto kakak saya Shiani Mandang Shiani ini sekarang menjadi ketua dewan guru besar di Usrat Pak Imam saya pernah berjumpa begitu lihat foto ini saya pernah berjumpa di tahun tahun 2005 iya oh mungkin waktu itu masih dah jadi WR1 ya waktu satu betul betul sekarang ketua Denggebi membahas tentang iya iya betul 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 iya jadi tinggal bertiga kami dengan profesi masing-masing ini my family jadi punya anak dua kemudian suami satu saja kemudian anak mantu dan baru ada satu cucu baru mau dua sekarang nah saya tinggalkan cerita mengenai keluarga nah suka duka masa sekolah sebagai anak guru ini perlu saya share karena memang dari sinilah sebetulnya kita ditempah untuk bisa sampai ke Tokyo dan kembali lagi ini dituntut berprestasi jadi ayah saya guru kemudian menjadi kepala sekolah di sekolah dimana saya bersekolah jadi kami anak-anak dituntut untuk harus selalu juara jadi harus selalu nomor satu kalau tidak maka ayah saya tidak mau datang untuk terima rapor jadi tidak mau datang terima rapor di seluruh ibu saya yang datang dan itu sedih sekali bagi kami tentu sedih sekali tetapi itulah cara ayah saya menempah kami untuk selalu belajar keras supaya bisa juara satu katanya nah ketika ujian akhir misalnya ujian akhir pulang ke rumah itu yang ditanya bukan apa-apa kecuali bagaimana ujiannya bisa enggak tadi jadi belum taruh apa buku atau tas tapi sudah ditanya itu waktunya makan seharusnya kita makan tetapi kami tidak boleh makan dulu yang dilakukan oleh ayah saya adalah karena ayah saya guru jadi sudah punya soal ujiannya sudah selesai ini ujiannya jadi kami tidak boleh makan dulu tetapi harus mengisi ulang membuat lagi ujian yang tadinya kita sudah selesaikan kemudian beliau memanggil guru yang khusus hanya untuk mengecek apakah hasil ujian saya itu baik hasilnya atau tidak jadi sebelum makan itu kita sudah akan tahu karena gurunya sudah sudah memeriksa oh hasil ujiannya baik atau tidak jadi sudah bisa dibayangkan tegangnya pada waktu itu karena belum makan sudah capek ujian kemudian belum makan tapi sudah sudah harus membuat ujiannya lagi gitu ya nah yang lainnya disiplin juga dituntut sangat kuat dalam hal waktu kami sebenarnya pagi-pagi kami harus membantu orang tua membantu ibu dan banyak pekerjaan yang harus kami lakukan sehingga kadang terpaksa harus terlambat ke sekolah nah karena terlambat maka tidak ada alasan apapun kecuali bahwa kita tuh harus dihukum dan hukuman yang diberikan oleh ayah saya kepada kami karena ayah saya kepala sekolah waktu itu itu justru lebih berat dibandingkan dengan anak-anak lain karena dianggapkan anak sendiri jadi harus seharusnya memberi contoh tetapi sebenarnya kami punya alasan karena banyak tugas di rumah yang harus diselesaikan nah fasilitas minim ini juga salah satu namanya juga guru ya keuangan juga terbatas sehingga kadang-kadang kami tidak bisa beli topi topi sekolah datang ke sekolah tidak pakai topi karena memang tidak dibelikan tetapi karena itu peraturan ya tetap harus harus ada jadi kami kena sanksi sebenarnya bukan karena kesalahan kami tapi ya karena orang tua belum mampu membelikan topi sekolah jadi itu luar biasa dan kami harus bisa menerima apapun ya prestasinya lebih berat dibandingkan dengan anak-anak lain tapi ada yang membahagiakan karena ayah saya sebagai guru dia tahu memberikan reward untuk anak-anaknya ketika berprestasi jadi ada kadang dibelikan baju belikan sepatu dan beliau beli sendiri dari desa pergi ke kota menado hanya untuk membeli hadiah itu jadi itu membahagiakan sekali karena itu meskipun tidak seberapa tapi dianggap bahwa itu memang penghargaan penghargaan terbiasa oke ini foto-foto dibawah ini gambar sekolah foto sekolah SD dan SD waktu di desa nah meninggalkan Sulawesi Utara dengan personanya jadi entah kenapa kok harus pergi atau pergi merantau padahal di menado itu luar biasa semua ada ya semua ada menarik dekat rumah pastinya kemudian dekat orang tua tidak perlu khawatir biayanya karena dekat orang tua jadi apa sebetulnya yang kurang di menado sampai saya harus merantau pergi ke Bogor begitu ya nah kakak saya memang kakak saya kuliah di IPB kemudian juga menjadi peneliti di LPHH dan dialah sebetulnya yang mengajak kami adik-adiknya untuk melanjutkan studi di Bogor dan ternyata saya yang akhirnya datang ke Bogor jadi meninggalkan Sulawesi Utara dengan berbagai personanya sebetulnya nah apa saja personanya coba tadi Bu Ledi sudah bilang kamu diajak jalan-jalan meskipun saya sendiri mungkin ada tempat yang belum bisa saya datangi karena waktu tetapi saya ingin tunjukkan dulu bagaimana sebetulnya menado itu kemudian menjadi pusat pendidikan juga di Sulawesi Utara jadi minat pendidikan tinggi itu sangat tinggi sebetulnya dan ini terlihat dari banyaknya perguruan tinggi yang ada di sana ada 6 perguruan tinggi negeri 1 Universitas Samaratulangi luar biasa besarnya dosennya saja 1.533 orang ada 91 guru besar dan dari 91 ini 62 guru besarnya laki-laki dan 28 guru besar perempuan jadi perempuan juga sudah berperan luar biasa di sana karena rektornya perempuan sekarang kemudian ada tiga dekan juga perempuan jadi ini yang 28 guru besar perempuan ini sebenarnya masih mau nunggu Bu Ledi ini untuk segera supaya bertambah semoga nah kemudian ada Universitas Negeri Manado ini yang dulu ikip ada IAIN Manado kemudian ada Politeknik Kesehatan Manado Politeknik Negeri Manado Politeknik Negeri Nusa Utara jadi ada 8 penguruan tinggi swasta kemudian ada 21 sekolah tinggi macam-macam sekolah tinggi di sana kemudian ada juga 8 akademi nah ini menunjukkan sebenarnya bahwa minat untuk melanjutkan studi atau untuk minat pendidikan dari orang Manado ini sangat tinggi ini terlihat dari banyaknya perguruan tinggi sekolah tinggi yang ada di sana nah yang terkenal di pejuang sebagai pejuang pendidikan di Sulawesi Utara ini salah satunya Samratulangi yang dipakai namanya sebagai nama universitas di sana yang dikenal sebetulnya dari Samratulangi ini adalah filsafatnya filsafatnya yang mengatakan sito timo tumoto yang artinya manusia itu baru dapat disebut manusia kalau sudah dapat memanusiakan manusia nah ini kan pendidikan sebetulnya jadi kita memanusiakan orang lain itu itu pendidikan sebetulnya nah ini yang terkenal dari beliau dan dia sebenarnya sudah menjadi pahlawan nasional Indonesia juga karena termasuk dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia jadi falsafah dan ini juga ada di kalau Pak Imam waktu itu pergi ke Manado di di lapangan terbangnya itu ada tuh ditulis sito timo tumoto jadi artinya itu manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia nah ini tugas pendidikan kemudian ada juga sebenarnya tokoh yang lain Maria Walanda Maramis itu merupakan tokoh perempuan yang juga dikenal jadi kalau kita baca di dalam buku-buku sebenarnya selain Judnadin Kartin era Kartin dan sebagainya ini ada juga Maria Walanda Maramis dari Sulawesi Utara dan dia atau beliau dianggap sebagai pendobrak adat pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di dunia politik dan pendidikan terutama tentunya di Sulawesi Utara makanya kenapa banyak atau sama lah minat perempuan di Sulawesi Utara juga untuk menajukan pendidikan di pendidikan tinggi baik nah mari kita jalan-jalan melihat keindahan atau persona dari Sulawesi Utara yang sebenarnya akhirnya tidak bisa saya nikmati karena saya kemudian merantau ke Bogor dan pulangnya juga terbatas kadang-kadang pulang cuma pergi jadi asesor di unsrat jatahnya cuma 3 hari jadi tidak sempat jalan-jalan tapi tentu saya tahu tempat-tempat ini jadi kalau lihat ini luar biasa indahnya jadi pesona laut dan danau disana luar biasa dan ini menarik sekali untuk orang-orang bahkan dari luar negeri untuk datang diving di Bunaken di Taman Laut Bunaken mudah-mudahan sekarang masih bagus ya Bu Ledi masih tetap bagus dan sudah lebih banyak spot-spot yang ditemukan oh ya di Bunaken ya karena menjadi daya tarik juga untuk Sulawesi Utara karena orang-orang yang sedang diving juga banyak dari luar negeri yang datang ke sana untuk diving nah ada danau ton danau yang juga luar biasa indahnya dengan keanekaragam hayati yang ada di sana saya opah saya sebetulnya dari sana jadi saya sering sekali main ke danau ini untuk memetik daun daun kangkung Pak Imam di sana itu daun kangkung sama dengan yang di Mataram jadi merayak di danau jadi kalau mau tumis mau masak pergi dulu ke pinggir danau untuk metik kangkung kemudian mancing ikan di danau untuk makan siang digoreng untuk makan siang jadi luar biasa nah persona lain persona alam hutan dan hutan ya dan alam lainnya luar biasa karena memang di sana masih dijaga betul meskipun ada bagian-bagian tertentu yang pembangunan industri tidak sepesat di daerah Jawa Barat ini sehingga masih banyak yang terjaga dan keindahan yang masih bisa kita nikmati ini ada taman margasatwa kemudian ada waruga sawangan ada tempat-tempat lain nah persona keberagaman jadi di sana ada kampung Arab namanya ada kampung Cina kemudian bahkan ada juga komunitas Yahudi dengan tempatnya sendiri jadi terjaga sangat harmonis hubungan satu dengan yang lain di kampung saya di Kawangkoan sudah banyak sekali warga dari Arab yang jadi penghuni di kampung saya pada kampung saya kecil tetapi ya itu karena memang mereka merasa nyaman tinggal di sana hubungan manusianya luar biasa akrab oke nah persona budayanya ini tadi sudah disinggung juga ada musik kulintang itu sudah terkenal di mancanegara hampir semua di kedutaan-kedutaan besar di luar negeri kedutaan besar Indonesia ya di luar negeri itu memang yang punya koleksi kulintang sebenarnya ini ya termasuk yang khas ya karena memang dibuat dari kayu tertentu yang kemudian memunculkan melodi nada-nada yang sangat indah kemudian ada musik bambu yang gambar yang di bawah ini yang yang di tengah ini musik bambu saya waktu menikah dulu itu diiringi oleh musik ini jadi kami jalan kaki pengantirnya jalan kaki dari gereja tempat pemberkatan sampai ke rumah tempat resepsi itu diiringi oleh musik bambu ini sebenarnya bukan bambu saja karena ada alat ini juga nah ini sekarang sampai sekarang masih ada dan ini ciri khas juga dari sana kemudian ada musik dia dia ini sebenarnya semacam apa ya kerang kerang yang besar tapi ya ini bisa juga menghasilkan nada-nada yang indah kalau diatur maka dia bisa menjadi satu harmonisasi nada yang bisa mengiringi lagu kemudian tarian yang paling terkenal ini adalah tarian maengket kalau dilihat sebenarnya untuk tarian maengket ini ada tiga secara umum ada tiga jadi ketika orang kalau naik rumah baru apa namanya syukuran ya syukuran karena punya rumah baru maka akan ada tarian maengket yang lagunya dinyanyikan langsung oleh si penari dan liriknya itu memang terkait dengan syukuran karena rumah baru kemudian yang kedua itu ada tarian maengket juga tetapi untuk panen jadi liriknya betul-betul terkait dengan bagaimana orang memanen padi kemudian yang ketiga ketika misalnya ada yang menikah sehingga dia harus berpisah dari keluarga ini juga ada satu tarian maengket yang mengiringi acara itu kemudian yang di atas ini yang di atas adalah tarian kebasaran jadi ini memang kalau dilihat apa yang mereka gunakan ini seperti alat-alat prang tetapi sebenarnya banyak juga digunakan untuk me-welcome tamu-tamu jadi kalau ada tamu-tamu datang ke suatu tempat maka tarian ini diturunkan untuk mengawal sebetulnya mengawal tamu-tamu sekalian me-welcome oke kita lihat lebih lanjut nah ini dia nih persona kulinernya rasanya yang sudah pernah ke Manado pasti ingin balik lagi ini luar biasa dan banyak turis memang juga ternyata yang cocok dengan kuliner dari Manado yang pasti yang sudah dikenal orang itu adalah Bumbur Manado atau Tinutuan namanya dan ini sangat sehat karena isinya sayuran utamanya sayuran kemudian labu kuning kemudian jagung mudah sayuran bisa berapa macam banyak bisa banyak macam kemudian tentu ada berasnya buburnya sendiri nah sekarang memang sudah divariasi ditampakkan ikan asin atau cakalang ikan cakalang dan yang jelas harus ada sambal sambalnya bisa sambal terasi sambal roa kemudian sambal yang lain enak sekali sehat yang jelas sehat nah kemudian ada makanan lain juga yang ini ini dia ahlinya bu ledi bikin telapertat yang enak sekali dan saya kalau pulang ke Benado saya justru tidak mau beli yang di bandara karena kurang kurang cocok rasanya yang yang cocok sekali itu yang buatan bu ledi tapi kata nanti Pak Imam bilang kalau gak nyampe ke Pak Imam itu hoaks namanya beres Pak Imam oke jadi itu persona-persona yang ada di Sulawesi Utara nah ini sedikit cerita mengenai kawang koan ini karena memang saya dari sana besar di sana lahirnya sebetulnya di Tomohon tetapi karena ayah guru jadi pindah-pindah tempat dan terakhir di kawang koan karena ayah saya menjadi guru di SMP Nasional Kawang koan nah kawang koan ini desa sebetulnya cuman dia karena menjadi kota kecamatan jadi kota kecil lah gitu ya dan tadi saya katakan bahwa di sana dari zaman dulu itu sudah terkenal dengan kacang kacang sangrai dan ini kacangnya itu bisa dari mana-mana ada yang mereka budidayakan sendiri tetapi ada juga yang karena untuk memenuhi kebutuhan harus didatangkan dari tempat lain nah ada satu yang terakhir saya datang ke sana itu menemukan apa yang disebut dengan kacang batik karena ternyata dalamnya itu di dalamnya itu ada motifnya ada motifnya sehingga dibilang kacang batik dan itu rasanya enak sekali katanya yang saya dengar dari petaninya itu sebenarnya diintroduksi oleh petani dari luar negeri kalau tidak salah dari Taiwan kemudian mau dikembangkan di sana dan memang rasanya enak kacangnya juga manis padahal batik dari Jogja ya padahal batik dari Jogja iya tetapi dikasih nama batik karena motifnya yang bintik-bintik itu motifnya bintik-bintik jadi batik ya nah kemudian di Kawangkuan itu ada sumber air panas jadi seperti onsen di Jepang Pak Imam jadi sumber air panas jadi kita bisa mandi di sana bahkan kuda dan sapi pun itu mandi dengan air panas di sana jadi karena kan susah air juga kan kalau susah air untuk memandikan sapi kan perlu banyak air mandikan kuda perlu banyak air jadi lebih baik dibawa ke tempat pemandian itu jadi makin liar kudanya Bu masuk di kerbau aja bisa dimandikan di sana manja sekali mereka iya jadi onsen mandi air panas hewannya mandi air panas jadi itu Kawangkuan dan berkembang terus sebenarnya Kawangkuan itu meskipun kecil tetapi bisnisnya luar biasa jadi kan sebetulnya dia kota dagang ya sebetulnya jadi luar biasa karena orang bisa datang dari jauh-jauh dari menado bahkan jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk datang minum kopi di Kawangkuan ya betul ya Bu Ledia ya betul tapi sekarang di Jakarta ada cabang-cabangnya dari Kawangkuan ya jadi khas sekali kopinya enak sekali memang patut dicoba kemudian juga kacangnya enak sekali kemudian ada kue-kue yang khas termasuk yang kelapertar tadi ya nah banyak sekali sebetulnya untuk kuliner itu banyak sekali juga di Kawangkuan dan memang kalau cerita begini gak ada habisnya kecuali Bapak Ibu datang sendiri ke sana nanti sesudah COVID datang sendiri untuk membuktikan kalau enggak nanti dibilang saya hoax lagi itulah persona yang ada di Sulawesi Utara dan saya juga heran kenapa kok saya tidak di sana begitu ya padahal dulu pernah ditawarin untuk tinggal jadi dosen saja katanya di Unsrat tapi saya bilang waduh saya sudah terlanjur jadi punya utang budi ke IPB karena saya di sekolah lain untuk S2 dan juga S3 jadi tidak enak juga kalau ditinggal nah itu personahnya kemudian nah ini anak guru ini jadi anak guru ini dari desa Kawangkuan ini menempuh pendidikan di Tokyo Megapolitan nah saya tunjukkan di peta ini ini waktu saya dari Menado dari Menado pergi ke Jawa ke Bogor itu naik kapal Tobelo sekarang mungkin sudah gak ada kapal Tobelo ya berapa bulan ya waduh ini berapa lama itu baru nyampe pergi ke Surabaya dulu di Surabaya kita harus menginap dulu karena tidak bisa langsung berangkat baru kemudian di Jakarta seperti orang naik haji zaman dulu ini iya naik kapal Tobelo jadi sebegitu lamanya lama sekali di kapal sampai ada yang meninggal menyaksikan kita bisa menyaksikan orang yang meninggal pas di dikebumikan di laut ya karena memang terlalu lama tapi ya itulah jadi menempuh perjalanan panjang hanya untuk sekolah di IPB oke kemudian setelah itu ke Jepang sempat naik Japan Airlines bisnis kelas lagi luar biasa pada waktu itu dari kampung padahal ya itu tiketnya 1250 dolar itu iya ya Pak Imam dapat bisnis kelas atau saya dapat saya dapat saya dapat yang ekonomi itu 1250 oh iya apalagi kalau yang kalau yang biasanya 3.000 dolar nah itu jadi sebenarnya sebelum sebelum pergi ke Tokyo saya pergi ke Osaka dulu jadi tidak tidak langsung ke Tokyo karena saya harus menempuh pelajaran apa bahasa Jepang itu di Osaka nah jadi bendaratnya di Osaka tetapi saya dari bandara dari bandara masih nenteng koper langsung dibawa ke kampus langsung masuk kelas jadi begitu ketatnya jadwal di Jepang itu dari bandara padahal saya akan tidak tidur menempuh perjalanan malam paginya tiba di Osaka kemudian masih nenteng koper langsung dibawa ke kampus dan masuk kelas jadi itu perjuangannya dan musimnya musim waktu itu bulan masih dingin ya sebetulnya karena saya sampai di sana bulan Oktober jadi sudah dingin bukan masih dingin sudah dingin sebetulnya nah tapi Osaka ini Osaka ini ya Pak Imam Pak Imam merasa tidak Osaka ini memang beda ya dengan Tokyo ya jadi Osaka ini ya sangat beda kalau ya sangat beda sekali jadi kita waktu di Osaka misalnya kalau jalan tersesat jalan tersesat di jalan maksudnya banyak kepada orang yang sedang jalan itu kita diberikan penjelasan sangat detil bahkan kalau kita nggak ngerti-ngerti juga atau kelihatan masih belum paham itu bisa diantar sampai ke tujuan ya ditemani sampai tujuan itu di Osaka tetapi begitu pindah ke Tokyo ini terkaget-kaget beda sekali karena apa ya itu tadi jadi Tokyo yang begitu sibuk sehingga tidak punya waktu jadi kalau kita tersesat atau mau tanya sesuatu saja yang gampang keluar dari mulutnya itu wakaranai atau siranai jadi pokoknya tidak tahu atau tidak mengerti ya sudah tidak bisa apa-apa nah itu memang mungkin pengaruh dari kesibukan di Tokyo-nya sehingga mempengaruhi karakter orang-orangnya juga keramatamahannya juga jadi ikut terpengaruh dan ya kita harus bisa terima karena memang mereka sibuk jalannya saja cepat sekali makanya yang paling cepat keluar dari mulutnya kalau kita bertanya itu wakarnai atau siranai ya sudah kita harus cari orang lain lagi untuk tanya nah ini Tokyo seperti ini salah satu pemandangan yang bisa dilihat gedung-gedung yang menjulang tinggi dan memang tadi Pak Imam juga sudah mengatakan bahwa memang Tokyo ini luar biasa sangat padat pertama sangat padat kemudian orangnya banyak padat tempatnya orangnya juga banyak dan kita tadinya berpikir bahwa bernafas pun sudah susah kelihatannya di sana tapi ternyata tidak ternyata tidak jadi kalau kita lihat di Tokyo ini dengan kesibukannya itu bisa dibilang 24 jam tidak lagi berbeda antara siang dan malam pertama juga karena memang lampu-lampu di pusat-pusat bisnis itu menyalat terang-benerang sehingga memang tidak kelihatan malamnya jadi malam dan siang hampir sama saja dan orang menikmati menikmati malam hari jadi siang hari dengan pekerjaan kesibukan pekerjaan yang luar biasa sehingga mereka harus mencari waktu untuk bersantai dan ini malam hari malam hari mereka gunakan untuk refreshing tetapi sebenarnya kalau baca atau kalau dengar penjelasan dari mereka sebenarnya malam hari ketika mereka makan bersama atau minum bersama itu bukan bukan sekedar bersantai karena pada kesempatan kumpul-kumpul itu si bawahan bawahan itu justru bisa curhat kepada atasan atau kadang-kadang malah bisa marah-marah ke atasannya yang mereka tidak bisa lakukan kalau di kantor tapi ketika makan malam bersama maka itu bisa mereka lakukan apalagi kalau sudah sedikit minum sudah tidak bisa kontrol diri tetapi yang keluar dari mulutnya itu justru masih logis kesempatan mereka gunakan untuk mengeluh kepada atasannya nah ini contoh yang ternyata kita tadinya melihat hanya sekedar makan-makan tetapi ternyata dipakai untuk komunikasi dan pada waktu itu si atasan juga menerima dengan senang hati apapun meskipun bawahannya marah-marah dan mengeluh tetapi justru itu kesempatan dia mendengarkan sebetulnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki nah itu bisa dilakukan pada waktu makan bersama kalau di kantor tidak bisa bawahan pasti akan diam saja nah itulah Tokyo jadi dengan kesibukan 24 jam Pak Imam mungkin pernah jadi saya saya sendiri terpaksa harus ikut kadang-kadang profesor saya mengajak dengan mahasiswa lain kita bisa makan di tiga tempat di tiga tempat jadi makan di sini makan snack saja nanti di di tempat lain di restoran lain itu makan yang lebih berat atau sekedar minum kalau saya cuma bisa minum jus atau minum teh nanti baru makan besarnya di tempat ketiga dan itu berarti sudah tengah malam hampir pagi nah itulah bahkan di kehidupan akademik maksudnya di kehidupan orang-orang kampus juga itu berjalan seperti itu nah ini contoh gambaran kesibukan di Tokyo jadi ada tempat belanja yang sangat bagus di Tokyo murah-murah dan apapun kita bisa dapat di sana di sekitar Ueno itu murah sekali dan berbagai macam barang mulai dari fashion sampai makanan dan kita bisa dapat cabai di situ jadi kalau orang Indonesia biasanya bahagia sekali kalau bisa ke sana karena bisa dapat cabai di situ oke kita lihat lagi nah yang ingin saya gambarkan di sini ini adalah seberapa menjulang tingginya gedung-gedung di sana itu tetap ada keindahan karena apa masih mereka menanam pohon-pohon apalagi kalau pohon sakura yang pada musimnya nanti akan menghiasi daerah sekitar gedung-gedung pecakar langit ini jadi tidak kelihatan seperti Tokyo yang kita bayangkan sangat padat penduduknya dengan gedung-gedung yang juga sangat rapat karena ternyata di sekitar mereka masih menanam pohon dan ditatah bagus ditatah bagus sehingga menjadi seperti taman nah ini gambar di atas ini gambar di atas ini adalah tempat yang saya sering datangi sering saya datangi adalah Inokashita Poeng di Tokyo ini kalau musim sakura maka banyak sekali orang datang ke sana untuk duduk-duduk piknik di bawah pohon karena di sini ada danau dan orang bisa bawa keluarga anak-anak untuk bermain di danau dan indah sekali sangat indah saya sering datang ke sana kalau hari libur untuk melepas lelah jadi artinya se heboh apapun sesibuk apapun mereka memang masih memanfaatkan waktu untuk menikmati keindahan yang ada di sekitar gedung-gedung pecakar langit ini nah ini juga sama jadi kesibukan kota ternyata tidak tidak mengalahkan budaya dan kepercayaan karena tempat-tempat ibadah tempat-tempat sembayang itu masih terjaga bagus dan banyak dikunjungi orang apapun tujuannya tetapi itu kita bisa lihat di sana ya seperti itu luar biasa dan bahkan orang asing pun akhirnya datang meskipun hanya sekedar jadikan sebagai objek turis kemudian ini juga taman dan ini ada berapa musim ada musim spring ya kemudian musim gugur kemudian ini musim bunga ya jadi memang semua musim jadi setiap musim itu sama indahnya karena apa? karena memang mereka juga menata menata pepohonan yang ada di sekitar itu dengan bagus sehingga ketika datang musimnya ya ya bagus bisa dinikmati itu Tokyo Tokyo yang yang begitu padat dan begitu penuh dengan gedung-gedung kemudian stasiun kereta api yang begitu banyak tetapi kita masih bisa menikmati keindahannya nah ini inilah yang kemudian membuat Tokyo itu begitu hirup pikuk coba lihat jalur kereta api ini langganan saya yang harus saya pakai tiap hari pergi ke kampus ini ada Sibuya bagian kota yang besar juga kemudian Shinjuku kemudian ada Tokyo nah ini panah yang sebelah kanan ini Akiabara sebetulnya karena Akiabara ini terkenal di Indonesia karena untuk shopping Tokyo ada di sini jadi kalau melihat dena ini maka kita membayangkan begitu rumitnya begitu rumitnya subway di sana tetapi setelah kita datang karena semua dilengkapi dengan petah yang begitu rapi dan sangat komunikatif sehingga kita sebetulnya jarang tersesat asal bisa membaca petah saja dan petah sudah tertulis dengan romaji tidak tidak lagi kanji waktu saya datang dulu masih lebih banyak kanji tetapi sekarang-sekarang sudah banyak dengan romaji atau alfabet ini luar biasa hiruk pikuk di stasiun itu jadi Shinjuku misalnya sudah dengan per jam orang bisa jutaan yang melitas si stasiun itu kemudian nah ini sebenarnya jalur kereta api yang Yamanote ini adalah jalur kereta api yang berputar terus saja seperti ini dan ini melayani orang-orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya sebetulnya dekat jaraknya dekat karena ini jarak stasiunnya dekat dan kalau kita salah baca stasiun salah turun ya tinggal ikut lagi aja karena dia pasti akan lewat lagi nah biasanya saya di Shinjuku sini dari Shinjuku ini kemudian saya ganti kereta api yang warna merah untuk pergi ke kampus ke stasiun yang dekat kampus jadi ini memang jadi tempat saya untuk jadi mungkin lebih sering saya pergi ke Shinjuku daripada orang-orang Tokyo lainnya karena saya tiap hari dua kali paling tidak harus masuk ke Shinjuku ini oke nah ini anak guru yang mencari ilmu di negeri Sakura pertama saya ingin sampaikan begini saya meninggalkan waktu pergi berangkat sekolah ke Jepang saya meninggalkan bayi berusia 40 hari jadi saya baru melahirkan kemudian harus berangkat ke Jepang tetapi karena saya tidak belum boleh berangkat sehingga teman-teman sudah berangkat duluan saya harus menunggu 40 hari bayinya usianya baru saya bisa tinggalkan nah itulah karena kenapa saya kemudian masih jadi saya berangkat belakangan masih nenteng koper harus langsung ke kampus karena harus mengejar ketinggalan karena teman-teman sudah masuk kelas lebih dulu nah dari Bandara Osaka ya langsung masuk kelas dan itu musim dingin sudah dingin lah perubahan suhu dan kelembaban perubahan suhu dan kelembaban ternyata berpengaruh karena kebetulan waktu melahirkan anak saya itu 4,5 kg 4,5 kg besar sekali sehingga harus sesar harus operasi nah datang ke Jepang dengan pada waktu musim dingin sudah dingin maksudnya itu jahitannya terbuka ini pengalaman luar biasa jadi jahitannya terbuka karena rupanya musim dingin kelembabannya rendah jadikan menciut menciut dan jahitannya terbuka bayangkan kita asing di negara itu terpaksa harus datang ke dokter ke rumah sakit untuk dijahit ulang perlu keberanian luar biasa perlu keberanian luar biasa untuk bisa melakukan itu nah kemudian pengalaman lain yang harus saya alami itu ketika saya mendapat telpon dari Bogor yang menyampaikan bahwa anak saya katanya mau di operasi dan saya bisa bicara dengan dia dengan anak saya dia mau operasi saya tanya ada siapa disitu gak ada siapa-siapa sendiri katanya waduh bagaimana seorang ibu bisa mendengarkan anaknya mau di operasi sendirian disitu jadi disitulah perjuangan batin yang luar biasa yang harus kita lewati sebagai seorang ibu yang studi di luar meninggalkan anak jadi saya tanya kenapa kok sendiri katanya mungkin ayahnya lagi pergi keluar tetapi saya membayangkan anak mau operasi sudah ada di meja operasi tetapi sendirian masih kecil masih umur berapa waktu itu jadi kita tidak bisa beruat apa-apa cuma bisa berdoa saja nah tetapi kalau saya tanya kepada anak saya kangen gak sama mama dia bilang enggak itu bikin sedih karena dia bilang gak kangen kenapa gak kangen lah kan kalau kangen katanya nanti mama sedih jadi rupanya dia jalan juga pikirannya kalau dia bilang bawa kangen nanti saya jadi sedih karena tidak bisa ketemukannya gitu oke nah kehidupan di sana di kampus selama studi ini tiap hari pulang dari kampus itu jam 12 malam lewat saya harus menggunakan bis yang terakhir nyambung dengan kereta yang terakhir juga jadi kalau terlambat ya sudah gak bisa pulang harus tunggu tidur di kampus dan itu tiap hari seperti itu tiap malam jadi jam 12 malam saya masih dari kampus jadi jam 1 pagi tiba di asrama nah tetapi itu karena di sana aman jadi kita si tenang-tenang saja meskipun dengan kereta api yang terakhir ya jauh malam tapi aman dan itu tiap hari harus saya lakukan gitu nah ada pengalaman yang membuat kita lebih mencintai Indonesia ketika suatu ketika ada profesor saya sebetulnya meminta salah satu mahasiswanya orang Jepang pastinya untuk pergi studi banding ke Indonesia jadi dimintalah dia pergi ke sana dan saya mengurus supaya dia bisa masuk ke IPB untuk studi banding tetapi ketika membuat persiapan dia memulai menyiapkan hal-hal yang materi-materi untuk yang akan dipelajari dan sebagainya tapi kemudian ada satu kata yang dari sensei saya salah satu sensei saya profesor saya yang mengatakan begini ah kalau ke Indonesia sih ya gak usah lah perlu persiapan macam-macam katanya disitu saya sangat-sangat sedih karena dianggap kalau ke Indonesia ya dianggap gak ada apa-apanya sehingga seolah-olah gak perlu siapkan materi apa untuk dipelajari disitu saya merasa bahwa pelecehan dan saya sedih sekali karena merasa negara saya dianggap rupanya rendahan gitu ya dan itu tentu apa ya menyinggung sekali perasaan kita dan pada H-1 saya ujian mau ujian ujian terbuka ya ujian doktor H-1 saya hampir menyerah karena pada malam hari pada malam hari sudah sekitar jam 11 malam saya harus mencoba slide-slidenya untuk ditayangkan tetapi kemudian profesor saya dosen pembimbing saya yang tiga orang itu yang seharusnya ikut mendengarkan karena memang itu gladi resik lah jadi seharusnya mereka mendengarkan mahasiswa-mahasiswa membantu saya menyiapkan slide-nya tetapi kemudian sensei-sensei itu rupanya ada acara acara makan bersama karena ada yang yang punya hajatan jadi mereka meninggalkan disitu saya sedih sekali karena justru saya ingin supaya mereka melihat hasil persiapan saya untuk ujian ini ujian dokter dan ini tidak main-main dan saya hampir menyerah tapi kemudian teman-teman mahasiswa yang menyemangati menyemangati supaya udah kita biar kita saja yang menyiapkan bantu dan akhirnya saya bisa teruskan dan besok pagi jadi sampai jam 12 malam tapi jam 6 pagi saya harus kembali lagi untuk persiapan ujian di ruang sidang nah disitulah kemudian saya melihat bahwa arti sahabat bahwa orang yang tidak sebangsa pun bisa lebih berarti pada waktu itu tidak ada orang Indonesia yang bantu saya yang membantu adalah anak-anak Jepang itu dan mereka merasa bahwa kalau saya sukses mereka juga sukses begitu dan itu kami bekerja sampai malam hari untuk mempersiapkan itu nah itulah jadi jalan panjang yang harus ditempu untuk mencari ilmu ini perjalanannya mulai dari yang saya tadi katakan desa di Kewangkuan kemudian ke Bogor ke IPB kemudian ke Tokyo University of Agriculture and Technology jalannya ilmu apa sih sebetulnya yang dicari disana ilmu apa saya coba buat judul disini menguat misteri tanah dengan teknologi Bapak Ibu tentunya tahu tanah karena memang tiap hari juga kita lihat tanah lewat tanah dan sebagainya nah sebetulnya yang terbayang oleh kita tanah itu ya ya tanah saja begitu ya tetapi kalau kita melihat lebih jauh sebetulnya fungsinya kan luar biasa fungsinya luar biasa media tanam dan sebagainya kalau orang sipil ya untuk transportasi daya untuk mendukung transportasi dan sebagainya nah ada apa di tanah ada apa sih di dalam tanah kok susah-susah Ibu Tineke ini pergi ke Tokyo hanya untuk belajar mengenai tanah jadi kalau kita lihat di tanah itu kan ada cacing ada serangga ada akar ada tanaman akar tanaman kemudian ada batu kemudian ada batu aki barangkali ya kemudian ada batu batu permata ada emas ada umbi-umbian dan itu dari atas ya kita tidak tahu nah itulah sebetulnya ingin kita pelajari karena apa karena ya waktunya iya waktunya berapa menit lagi sebenarnya ini sudah jam sudah lewat ya ya baik sedikit lagi nah justru karena itu misteri dari tanah itu kata-kata ahli tanah yang dari Amerika dia mengatakan tanah itu misterius jadi hidup enggak mati juga enggak tapi perilakunya seperti hidup jadi begitu ada air maka perilakunya berubah tanah itu jadi kita bisa terpleset di sana terpleset di tanah karena ada ada air nah itulah jadi dia berubah perilakunya karena ada air di situ ini yang kemudian saya pelajari mau lihat apa sih di dalam tanah yang kemudian peruntukannya dan dengan teknologi kita bisa tahu ini cara canggih dengan menggunakan CT scanner Bapak Ibu tahu sekarang CT scanner dipakai untuk kedokteran sebetulnya untuk melihat otak kita atau badan kita itu sehat atau tidak bisa dengan CT scanner nah saya mempelajari ini dengan mempelajari tanah dengan machine vision ini nah kalau Bapak Ibu masih ingat Ronson sebetulnya ini satu teknologi yang menggunakan X-ray dan kemudian dikembangkan menjadi computer tomography ini yang yang biasa dipakai untuk kedokteran ternyata dikembangkan menjadi mesin yang untuk keperluan industri dan pertanian yang disebut CT scanner lebih sederhana dibandingkan dengan yang untuk kedokteran nah ini contoh bagaimana menyiapkan bahannya untuk bisa di scan dicari tahu apa sih isinya gitu ya dan hasilnya luar biasa untuk ini saya tidak bisa menjelaskan apa tujuannya karena memang misalnya ini untuk tanah kenapa di bagian bawah ini padat karena memang untuk sawah harus padat harus dibuat padat supaya air jangan keluar karena sawah memerlukan air kemudian ada umbi-umbian ada jenis umbi yang dia kalau padat kalau pada waktu pertumbuhan kalau dia padat dia naik ke atas dia gak bertumbuh ke bawah nah dengan alat ini kita bisa lihat ada apa sih sebetulnya di bawah ini sehingga dia bertumbuh ke atas nah jadi akhir dari sebuah perjuangan akhirnya saya di wisuda di sana ini fotonya dan tentu senang sekali bahagia meskipun bisa menikmati sendiri saja karena memang keluarga tidak cantik sekali bu cantik sekali ini masih langsing waktu itu jadi akhirnya selesai dan ini guru-guru yang membimbing saya dan ada ada lesson yang bisa saya sampaikan di sini pertama begini bila sudah melangkah maju jangan mundur itu ayah saya mengatakan ketika waktu saya melahirkan sehingga saya mau batalkan tidak pergi ke Jepang tapi ayah saya mengatakan kalau sudah melangkah jangan mundur karena saya sudah ikut seleksi dan lulus jadi tatap ke depan dengan keyakinan kemudian ketika selesai ujian doktor kemudian menunggu pengumuman Profesor saya menanyakan Anda masuk waktu pertama kali datang ke kampus ini lewat gerbang mana saya bilang saya lewat gerbang utama kemudian dia katakan keluarlah lewat gerbang yang sama artinya tujuan saya tujuan kita sudah tercapai dan bisa keluar dengan kebanggaan artinya saya lulus ujiannya dia mau bilang begitu sebetulnya keluarlah dengan lewat gerbang yang sama itu dalam sekali pengertian yang dia sampaikan nah Pak Imam ditau ini ada satu yang penting yang kita pelajari di sana ada kau gak heroi kemudian kokoro gak heroi ini sama pentingnya kata profesor saya jadi networking kemudian networking itu sebenarnya kita kau gak heroi itu kita punya banyak teman tahu banyak orang dan kita jaga hubungan itu kemudian kokoro ga heroi itu generous broad minded ini akan membuka jalan untuk sukses dan itu kata profesor saya dan saya pikir oh iya ternyata networking yang saya buat ini banyak membantu saya dan beberapa hari yang lalu saya masih menerima telpon dari profesor saya yang sudah umur habis 90 tahun dan saya kaget dia menelpon langsung dari Tokyo ini luar biasa padahal saya lulus disana kan sudah 32 tahun yang lalu tetapi beberapa hari yang lalu dia masih menelpon hanya untuk menanyakan bagaimana sekarang nah itulah yang bisa saya share terima kasih mohon maaf ini jadi kepanjangan ternyata keasikan bicara jadi jadi terlalu banyak ternyata yang harus karena Pak Imam sih kasih topiknya Pakai Sulawesi Utara sama Tokyo kan jadi panjang ceritanya maaf Pak Imam terima kasih Bu Ledi terima kasih Prof Tineke ya karena topiknya ini mestinya sepertinya dua kali ya bisa lebih menikmati saya saja saking terpesonanya sampai hampir lupa jam juga itu juga saya mohon maaf tiba-tiba saya lihat wah sudah jamnya ada beberapa terima kasih Prof Tineke dan kita akan saya membuka pertanyaan tetapi di chat room sudah ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan dan pernyataan jadi ada yang mau ikut jalan-jalan katanya Eros Society jalan-jalan ke Jepang dan saya menimpali dengan ke Menado dulu yang belum ke Menado baru ke Jepang gitu dan ya kita sudah lihat bagaimana usaha berjuangnya yang sekarang ini menurut saya harus tetap dipertahankan atau diwariskan nah ini ada yang pertanyaan dari Pak Ali Effendi Lamongan Bu Tineke yang pertama adalah apa alasan yang paling mendalam sampai Prof Tineke tertarik ke Bogor padahal Menado lebih lengkap fasilitas semuanya walaupun tadi sudah sebagian sudah terjawab kemudian Prof Tineke merupakan produk pendidikan zaman dahulu dengan sistem disiplin yang tinggi sementara konsep Merdeka belajar saat ini ada kecenderungan memberi kebebasan pada siswa bagaimana pendapat Bu Tineke kemudian pertanyaan yang ketiga bagi Bu Tineke apakah kurikulum di Tokyo di Jepang juga berubah-ubah seperti di Indonesia mungkin itu jawab dulu kemudian saya akan membacakan lagi pertanyaan yang sudah ada di chat room ini silahkan Bu Tineke terima kasih Pak Ali ya apa alasan ke Bogor memang pertama sepertinya memang kalau orang di desa itu kan punya juga rasa ingin tahu yang besar begitu ya nah saya mau tadinya mau melanjutkan studi di Benado tetapi karena ada kakak di Bogor yang juga menawarkan meskipun sebenarnya tidak semata-mata karena ditawarkan itu karena saya ingin sebut mula-mula ya mula-mula apa namanya cita-cita saya mau jadi pilot dan tidak ada kan sekolah di Menado sayangnya kurang tinggi kurang tinggi akhirnya jadi pilot traktor aja jadinya jadi masuk IPB kebetulan masuk di jurusan jurusan yang saya pilih juga supaya bisa nyupir traktor jadinya karena gak bisa jadi nyupir tidak bisa nyupir pesawat jadi masuk ke IPB yang ada mekanisasinya jadi itu sebenarnya Pak jadi karena tadinya ingin jadi pilot tetapi kurang tinggi gak bisa diterima di Menado tidak ada sekolah itu jadi ke Jawa tetapi masuknya ke IPB di IPB gak ada sekolah pilot adanya pilot traktor jadi ya sudah dijalani diseriusi ya ternyata senang juga gitu ya kemudian proses pendidikan mereka belajar kalau di Jepang itu malah sudah merdeka belajar dari dulu menurut saya karena program dokter disanapun saya hanya mengambil kredit yang terbatas sekali selainnya itu saya mencari sendiri mencari sendiri mata kuliah yang cocok dengan penelitian saya jadi saya kadang terpaksa harus untuk mencari jenis tanah saya harus pergi ke museum batu-batuan untuk belajar karena kan tanah itu sebenarnya dari petua-tua yang lapuk itu saya cari sendiri supaya bisa tahu jenis-jenis tanah yang ada di Jepang itu datangnya dari mana jenis batunya yang seperti apa itu belajar sendiri jadi tidak ada di dalam kuliah itu merdeka belajar juga sebetulnya dan itu mereka sudah terapkan seperti itu jadi jumlah kreditnya sedikit sekali yang untuk pro S3 di sana begitu juga yang lain begitu juga yang satu mereka dibebaskan untuk penelitian pun dilepas seperti itu yang ada yang rutin itu cuma yang dibilang ZEMI jadi seminar kecil di laboratorium selainnya mereka mencari sendiri sebetulnya untuk keperluan penelitiannya mereka harus cari sendiri apa-apa yang dibutuhkan untuk penelitian merancang alatnya juga sendiri meskipun masih dibantu oleh pemimbing tetapi lebih banyak mereka kerja sendiri nah waktu saya datang ke sana terkaget-kaget karena waktu masuk lab kalau di sini kita kan dibantu oleh asisten dan teknisi untuk ngurus ngukur kadar air saja kan bisa kasih teknisi untuk begitu datang di sana harus kerja sendiri saya waktu itu tanya mana yang ngurus ini yang bisa bantu tidak ada harus kerja sendiri jadi itulah jadi memang merdeka belajar tetapi sebetulnya kita dipagari oleh target-target yang harus dicapai nah itu itu yang membuat kita bisa mandiri juga dan mengeksplore pengetahuan sendiri dan itu ya justru lebih memberikan pengayaan ya dari berbagai sumber yang kita apa yang dari berbagai sumber bisa kita pelajari kemudian kurikulum di sana jadi ada suatu waktu mungkin tahun sekitar tahun 90-an di sana itu dianggap bahwa pertanian itu sudah habis pertanian itu sudah berkembang maju sehingga tidak ada lagi yang bisa dikembangkan oleh karena itu untuk pertanian itu tidak lagi mendapatkan budget yang yang banyak yang cukup untuk penelitian-penelitian untuk pendidikan dan sebagainya sehingga universitas di sana semua merubah nama merubah nama prodi-prodinya yang tadinya ada kata pertanian kemudian berubah menjadi biosistem menjadi lingkungan bio environment dan sebagainya jadi kata pertanian itu ternyata sudah dianggap sudah selesai begitu ya pengembangannya sehingga tidak lagi mendapatkan penganggaran yang cukup dan tetapi kurikulumnya tidak berubah jadi nama saja yang berubah tetapi kurikulumnya ternyata sama saja itu yang saya dengar dari profesor di sana jadi kalau kurikulumnya hampir tidak berubah mereka malah misalnya lebih banyak begini satu mata kuliah dibikin seri misalnya mesin pertanian satu mesin pertanian dua mesin pertanian tiga begitu-begitu terus tetapi kontennya tentu berbeda jadi tidak banyak macam seperti di kita kadang-kadang malah bingung dengan judul-judul mata kuliahnya tetapi kemungkinan isinya sama begitu Pak Ali mudah-mudahan terjawab jadi kurikulumnya sepertinya tidak berubah meskipun nama berubah itu boleh di boleh di terima kasih untuk sudah diingatkan Pak Ali ini saya kira ini sudah dengan sangat jelas dijelaskan oleh Butineke tapi saya teringat waktu saya di Bogor saya melihat Butineke menjadi pilot traktor saya bilang wah dosen itu sudah cantik kecil mungil pakai rok panjang bukan pakai celana panjang ada di atas traktor sedang memberi kuliah pada mahasiswa-mahasiswanya waktu itu dan sampai sekarang saya ingat itu dan ini ada pertanyaan jadi ada yang mengatakan Butineke berani sekali ninggal baby 40 hari tapi kita sudah tahu jawabannya tadi karena ayah dari Butineke mengingatkan atau menasehatkan kalau sudah melangkah jangan mundur lagi mungkin itu sebabnya sampai akhirnya bisa dan dari Pak Mohamad Mohamad Saitu Nasiru yang terbaca di saya itu Nasirudin di desa saya hari-hari pertaniannya kurang berhasil sawah yang sudah ditanam dan dipupuk urea plus NPK justru malah tabanan padinya berwarna merah dan berpenyakit ada mungkin ini yang dimaksud adalah saran ada saran Bu ya silahkan Bu Tineke ya bukan untuk menghindar tetapi begini saya kebetulan mempelajari fisik fisik dan mekanik tanah nah kelihatannya problem yang dihadapi oleh Pak Nasrudin itu terkait dengan hama penyakit jadi kemudian bisa jadi kesuburan tanah kesuburan tanah tentu berarti kebutuhan nutrisi unsur-unsur ya yang dibutuhkan oleh tanaman padi ya ini untuk tanaman tetapi yang kelihatan sangat berpengaruh itu hama dan penyakitnya nah itu yang memang harus diatasi jadi kalau kalau sudah begini memang tidak ada cara lain kecuali menggunakan obat-obatan kalau serangannya dari aspek hama atau penyakit tapi ya kalau fisik tanah kalau fisik tanah seperti yang saya pelajari itu tidak langsung berhubungan dengan tanaman jadi kondisi fisik itu yang kemudian mengatur lingkungan dari tanah supaya nutrisi-nutrisi yang ada dalam tanah bisa diserap oleh akar tanaman begitu untuk mengembalikan teksturnya barangkali ya teksturnya yang seperti itu bagaimana itu kan ceritanya kalau hari ini dikasih buku Korea dan NPK justru apaknya malah berwarna merah ada penyakit-penyakitnya seperti itu betul cuman perubahan tekstur mungkin untuk menggunakan teksturnya yang mungkin lebih baik gimana sehingga akan lebih baik jadi begini Pak residu tanaman jadi sisa tanaman jerami ya atau apa itu bisa dikembalikan ke dalam tanah tetapi memang itu butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa dia terdekomposisi supaya bisa menjadi sumber nutrisi menambah nutrisi dalam tanah jadi agak makan waktu kalau sisa-sisa tanaman ditenggelamkan di dalam tanah harus menunggu waktu cukup lama untuk bisa kemudian dia terurai sehingga menjadi unsur-unsur yang bisa diserap oleh tanaman seperti itu jadi tetapi dia memperbaiki sekalian dia menjadi sumber nutrisi dia juga sekaligus memperbaiki struktur tanah jadi dia melonggarkan tanah karena dengan masuknya jerami masuknya sisa-sisa tanaman ke dalam tanah dia melonggarkan melonggarkan tanah jadi kalau dia longgar maka air dan udara itu di sana di dalam tanah itu menjadi balance dan memudahkan akar tanaman untuk mengambil nutrisinya seperti itu Pak jadi ada dua fungsi sebetulnya untuk mengembalikan jerami ke dalam tanah pertama itu dia memperbaiki struktur tanah kemudian yang dua dia menjadi kompos yang juga mensuplai nutrisi untuk tanaman mohon minta kotak tersenapu karena bisa enggak menggantung di forum ini saya baik boleh ya komunikasi terima kasih Bu ya sama-sama ya terima kasih Pak Seju nanti Bu Tineke mungkin bisa di chat room ini juga untuk apa yang diharapkan oleh Pak Seju ini ada kita masih kita masih punya waktu saya akan membaca beberapa pernyataan badanku yang awalnya ada rada meriang langsung seger melihat gambar yang di-share dan paparan yang bagus sekali ditambah semangat Prof Tineke yang luar biasa makasih Prof dan ini ada juga luar biasa Prof Tineke sosok ibu tangguh smart dan mempunyai banyak pengalaman hidup yang berharga nah ada permintaan juga dari Pak Dasril Doris ada Prof Suhubdi mohon boleh minta Prof baca puisi katanya ya kemudian masih ada juga pertanyaan dari Pak Seju yang tadi akan disampaikan nanti mungkin lewat chat pribadi dan ini Bu Tineke mohon dijelaskan SDA di Indonesia dengan Tokyo dan bagaimana masyarakat Tokyo memandang SDA tersebut dibanding Indonesia yang tongkat kayu jadi tanaman pada waktu saya orasi ilmiah untuk guru besar itu kata-kata itu saya pakai di awal jadi di Indonesia itu katanya kan kolam susu kemudian tongkat kayu dan ini bisa jadi tanaman gitu ya itu bagus sekali nah kalau pertanyaannya bagaimana SDA di Tokyo tadi saya menggambarkan bagaimana di sekitar gedung-gedung pecakar langit pun tanah-tanah lahan-lahan itu diberdayakan memang tidak lagi menjadi sumber tanaman pangan tetapi untuk keindahan jadi karena apa Tokyo itu kan memang kota bisnis ya dan justru dibuat seindah mungkin untuk bisa supaya masyarakatnya yang sudah kelelahan bekerja di siang hari di hari kerja itu pada waktu libur bisa menikmati atau bisa refresh dengan kondisi lingkungan yang begitu indah ya begitu kalau musim panas hijau kemudian musim dingin putih seperti kapas kemudian musim gugur kuning jadi semua musim bisa dinikmati dan itu mereka jaga betul sekecil apapun taman yang ada di sekitar gedung itu ditatarapi dan memang dipelihara jadi tanaman apapun sederhana apapun itu dipelihara jadi memang niat itu diniatkan karena memang ada kepentingan ada kebutuhan di situ jadi semua dianggap penting jadi semua dianggap penting itu yang saya pernah cerita begini ada yang bilang orang Jepang itu pelit banyak orang kan yang bilang orang Jepang itu pelit saya coba buktikan itu benar pelit benar pelit apa bagaimana ternyata yang saya dapatkan adalah mereka bukan pelit tapi mereka menghargai satu sen pun dari uang itu dihargai jadi ada satu pengalaman saya lihat di stasiun ini agak berbeda jawabannya tetapi saya mau menunjukkan bahwa mereka menghargai sumber daya alam itu luar biasa sesedikit apapun sekecil apapun itu mereka berdayakan termasuk tadi yang saya katakan sehingga mereka dianggap pelit jadi ada satu orang bapak-bapak dengan jas yang sangat rapi pakai dasi tiket kereta apinya jatuh jatuh ke dekat rel itu lumayan dalam agak jauh begitu ya tiket kereta api itu cuma 150 yen tapi dia berusaha mengambil memungut memungut tiket itu yang cuma 150 yen dibandingkan dengan bahaya yang akan dia alami karena kalau keretanya cepat datang dia akan tertabrak tetapi dia tetap berusaha untuk mengambil saya berpikir ini kenapa kok cuma 150 saya pikir adalah 150 itu harus dihargai sesen pun harus dihargai karena itu butuh energi butuh waktu butuh segala macam untuk bisa mendapatkan nilai uang itu itu sih sebetulnya makanya kemudian dibilang pelit sebenarnya bukan pelit tetapi menghargai setiap sen dari uang itu itu sih jadi memangnya pun juga mereka berlayakan dari itu Bu Lady jadi sumber daya alam terima kasih Bu Tinoke sekarang sebenarnya waktunya sudah hampir habis tapi ini ada pertanyaan menurut saya suaranya bagus sekali bagaimana cara memberi kepada anak menjadi orang yang tangguh dan gemar belajar mungkin beberapa menit satu menit saja ya sharing juga begitu ya ketika saya pulang ketika saya pulang dan saya harus bagaimana supaya anak-anak juga belajar mandiri jadi kadang-kadang mereka berangkat ke sekolah saya masih di tempat tidur padahal saya harus memeriksa PR dan segala macamnya nah apa yang saya terapkan adalah bahwa mereka pulang sekolah makan itu kerjakan dulu PR-nya baru kemudian bermain tetapi tetapi tipe mereka itu kan bisa bisa ternyata bisa sambil bermain saya mengatakan bahwa harus bertanggung jawab harus bertanggung jawab jadi saya pagi-pagi itu menandatangani buku PR-nya itu sebenarnya saya masih di tempat tidur tapi saya sudah percayakan bahwa mereka sudah mengerjakan PR-nya dan benar saya tidak periksa saya tanda tangan saja saya bilang kamu harus bertanggung jawab dan dan apa yang saya sedihkan sebetulnya pada waktu ini yang tadinya pandang kokmen pada zaman itu yang saya pesan bahwa ini ini kamu harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas pekerjaan rumah ternyata ketika kenaikan kelas dia juara satu saya tidak datang ke sekolah karena ada kesibukan di kampus padahal saya seharusnya datang untuk menerima rapor karena dia harus naik panggung karena apa nilainya bagus jadi juara satu dan itu yang saya sedih tadi saya pikirkan belajarnya saja sambil dengar walkman ternyata hasilnya dia bertanggung jawab dan dia dia bisa belajar memang dengan cara begitu tetapi kita tanamkan tanggung jawab saja kita percayakan saya kira itu yang saya gunakan selama ini begitu Bu Ledy ya terima kasih Bu Tineke sebenarnya masih ada pertanyaan tapi saya tahu waktunya sudah habis sudah pas tapi ada yang saya mau tambahkan tadi saya ingat bahwa kalau Tokyo kalau kita ingin bertanya maka tidak tahu atau tidak mengerti kalau di Menado beda semua tahu semua tahu dan kalau mau ini diantar jadi bahkan sampai bisa bisa diantar kalau ada yang bertanya tersesat dan lain-lain apalagi diketahui oh bukan orang Menado diantar dan semua tahu itu sudah sedikit ya bercanda tapi ini kenyataan saya kira saya harus mengembalikan lagi ke Bu Dewi karena waktunya sudah habis padahal di chat room masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin diberi kesempatan yang rice hand yang rice hand ada tadi siapa oh iya tadi saya mencatat pertama yang rice hand sudah Bu tadi sudah di batang oh sudah iya sudah ya iya dari saya Pak Soehar Brokorto tadi sudah Pak Akyar Budi Pranoto tadi juga rice hand yang pertama ya kalau masih ada ya tadi saya sudah kalau ini ada yang ya baik terima kasih Pak jadi ada sebenarnya dari Bu Kristianti bagaimana menghadapi anak milenial saat ini yang cenderung melanggar kedisiplinan nah itu persoalan kita sekarang kalau masih bisa waktunya Bu Devin Pak Imam kalau tidak kalau tidak ini karena oh iya silahkan 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 Bu Tineke ini pertanyaan mungkin yang terakhir di chat room bagaimana bagaimana menghadapi anak milenial saat ini yang cenderung melanggar kedisiplinan ya kita memang perlu memberikan kepercayaan kepada mereka jadi bahwa ada tanggung jawab yang mereka harus pikul selama misalnya masa studi kalau dia sedang studi jadi diberikan kepercayaan kemudian sekaligus dititipkan bahwa itu kepercayaan itu adalah tanggung jawab dan mereka harus pahami itu sehingga ya seperti saya waktu itu saya tidak pernah meriksa PR-nya karena memang saya sudah bilang bahwa saya percaya mereka main-main tetapi PR harus dikerjakan dan dikerjakan secara serius dan ternyata ya bisa kok mereka ternyata juga bisa kalau kita mengatakan bahwa ini adalah kepercayaan yang ada muatan tanggung jawab dan memang harus diberi pengertian tanggung jawab itu apa harus diberi pengertian supaya dia sadar bahwa ini bukan sesuatu yang main-main begitu dia bisa melaksanakan sesuatu dengan caranya tetapi tetap di dalamnya ada tanggung jawab ada orang yang ada anak-anak yang belajarnya satu jam sudah bisa selesai bisa menyerap tapi ada anak yang mungkin perlu tiga-empat jam baru bisa menyerap tetapi jadi kita tidak bisa menerapkan cara yang sama untuk kedua tipe itu tetapi kita titipkan bahwa ada tanggung jawab yang harus dia laksanakan memberikan pemahaman itu penting sih itu saya kira boleh begini saya tambahin sedikit dimanapun di dunia di setiap zaman itu orang tua selalu memandang generasi berikutnya kalah dengan generasi sebelumnya kalah disiplin orang tua Jepang mengatakan ke anak-anak muda Jepang saya itu dia katakan anak muda waktu itu Nishimori Sensei mengatakan anak Jepang sampai kapanpun anak Jepang tetap anak jadi memandang kita yang sudah seolah-olah dewasa dianggap mereka juga anak sama juga saya nanti menganggap generasi berikutnya yang masih umur 30-an sekarang ini ini juga seperti anak kamu itu tidak tertib tidak disiplin seperti anak tapi pada saat dia menjadi nanti yang 30-an menjadi 50 seperti saya dia akan memandang keberikutnya juga seperti itu jadi Isumademo Kodomones jadi sampai kapanpun tetap menjadi anak mungkin kakek-kakek saya buyut-buyut saya lima level ke atas mungkin oleh pangeran diponegoro juga dikatakan tidak dewasa pangeran diponegoro kebawahnya lagi juga sama-sama nah inilah dimanapun akan terjadi jangan khawatir itu sunatullah untuk keajaiban dari Tuhan yang menciptakan manusia jadi setiap yang muda itu dianggap tidak sesetel yang seniornya itu tetap dimanapun akan terjadi seperti itu tidak tertib dan lain-lain dan kita terus-terus akan melakukan proses yang sama atau ternyata juga sukses saya rasa itu ya tugas dosen aja kan begitu saya kalau mengajar mahasiswa saya buka dulu dengan misalnya tadi malam nonton sepak bola enggak gitu MU lawan mana begitu ya Arsenal kemudian dari situ saya baru berangkat dengan cara mereka misalnya yang ditonton apa pemainnya atau lapangannya atau apa kebetulan saya mengajar apa mekanika tanah jadi saya bilang yang diinjak itu rumput tetapi ada efeknya pada tanah di bawahnya lapisan di bawahnya nah baru kemudian kita lanjutkan dengan materi yang kita sudah siapkan jadi pendekatannya terpaksa harus seperti itu mengikuti ini mereka supaya mereka tertarik dan mudah memahami ya saya rasa cukup ini cukup menarik malam ini sampai jam berapapun membahas tentang Tokyo dan Menado itu tidak akan selesinya saya serius itu apalagi Menado nanti kalau sampai ke nyanyian dan lain-lain apalagi Tokyo nanti sampai ke budaya ada Budokang ada Tokyo itu juga tidak akan selesai jadi tidak apa-apa tidak harus hari ini yang penting sekarang nyicipi dulu di cicipi satu tusuk penadonya di cicipi satu tusuk ilmu pengetahuannya satu tusuk ini tiga tusuk lah hari ini nanti kapan-kapan lagi tambahin tusukan apa lagi nanti bercerita tentang Budokang tentang sumo tentang banyak hal tentang K1 tentang Sinkansen tentang bagaimana Shinjuku itu nyanyian Shinjuku aja keren kan itu juga menarik banget nanti sampai ke daerah jadi Tokyo itu katanya ada kan Goji sekarang Goji Made dari mulut sampai ke mulut tidak akan selesai terima kasih banyak yang belum sempat yang tidak yang bertanya belum sempat dijawab ya dipendam saja jangan sampai kepuasan hari ini habis kalau kepuasan hari ini habis adalah malapetaka bagi kita ya ini pengetahuan dan juga pengalaman insyaallah kita masih banyak bertemu dengan Prof Shinneke dan kawan-kawan yang lain Prof Subli juga kemarin kerbonya baru sampai kubangan kan kerbo-kerbo lain yang kerbolian juga belum dibahas kan khawatir dan ini adalah semoga kita selalu sehat terima kasih Prof Shinneke semoga jadi amal kebaikan yang digantar berlipat berlipat-lipat oleh Tuhan yang Maha Kuasa dari ini itu dokter Lady selamat berkenalan Yoroshiko Unai Gaisimas kemana ini dokter Lady kemana ada tetap ada ini perjumpaan kita berkenalan dan juga untuk sementara kita berpisah sayang waktu kita terbatas Mbak Dewi juga terima kasih karena tadi pagi masih pamer ke saya sarapan durian malam harinya sudah dapat sudah mengantar dan ini kalau orang-orang Aero itu Aero netizen itu kalau belum pamer ke saya itu belum Abdul katanya jadi penasaran ini durian iya apa-apa saja dipamerkan cuma cabai itu saja saya petani cabai dipamer di cabai saya ini kalau ke sekolah-sekolah atau ke apa itu banyak sekali kabel stop kontak yang bergetayangan itu sebelum kita sebelum kita menyetel LCD atau apa itu kabel itu semrawut seperti itu saya katakan saya ini guru besar elektro jangan dipamer kabel-kabel begini nah ini nanti sampai bagaimana di Tokyo itu menata kabel yang sangat rapi jadi Bapak Ibu nanti tidak akan tidak akan melihat di Tokyo itu ada kabel listrik yang ada layang layangannya itu nggak ada di Indonesia kan banyak kabel listrik yang ada layangannya kan dia kan yang nggak sempat simpan di rumah layang-layangnya itu disimpan di kabel-kabel listrik di Tokyo itu tidak ada sepanduk juga jadi rapi memang mata itu repot mata biasa tidak teratur teratur juga repot saya dulu kan biasa melihat di Surabaya banyak sekali sepanduk di jalan begitu melihat diusaha nggak ada sepanduk mata saya bingung juga kok nggak ada sepanduk ya aneh ya itulah apa namanya makan yang tidak biasa ada sambal seperti tadi mencari cabai di Akihabara mencari cabai jadi walaupun itu jalan-jalan pertokohan elektronik tapi pikirannya nyari cabai jadi tempe di Tokyo kehidupannya masih tempe cabai tahu bumbu pecel ikan nasi itu aja saya ingat di pemohong oke saya rasa itu terakhir waktu kita berikan ke Pak Ali Auda Pak Ali Auda Pak Ali Auda ini adalah anak dari Bangka Belitung yang dari yang dari yang dari Bangka yang dari Bangka ya betul suami saya dari Bangka loh Pak loh oh iya Prof makanya makanya saya carikan closing ini yang dari Bangka silakan silakan Pak Ali baiklah ini sebuah tugas yang cukup menantang bagi saya sama dengan Prof Tineke juga mendapat tugas yang sangat menantang dari Prof Imam memang tidak ada hal yang bagi Prof Imam ini tidak mungkin dan kita juga harus selalu siap menjawab tantangan-tantangan yang diberikan oleh Prof Imam dan malam hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana Prof Tineke ini berhasil menjawab tantangan tersebut membicarakan Manado Tokyo dan memetahuan dalam satu bingkai yang saya melihat di situ bingkai itu bernama Keindahan jadi ketika Prof Tineke menceritakan bahwa dulu dia bercita-cita sebagai pilot pesawat terbang lalu kemudian akhirnya menjadi seorang guru besar di bidang permesinan pertanian saya bayangkan bagaimana Prof Tineke itu memberi kuliah di atas mesin traktor kepada para mahasiswa mahasiswanya dan memberikan begitu inspirasi yang demikian besar ya bagi bagi para mahasiswanya dan tetapi saya kira begini apa yang disampaikan oleh Prof Tineke malam hari ini adalah satu rangkaian panjang dari perjalanan beliau sebagai seorang pecinta keindahan itu yang saya sebut tadi kemistri yang sama antara Prof Tineke dengan Prof Imam Rubandi ada pada kata Tokyo sebenarnya pada Jepang itu dan kita-kita yang berada di Eroso Society ini tidak pernah terpuaskan selalu diberi begitu banyak rangsangan oleh Prof Imam untuk terus-menerus melihat keindahan yang ada baik di dalam negeri kita maupun di luar negeri kita Kokoro satu kata dari Jepang adalah penutup ke malam hari ini kata itu berarti hati dan malam hari ini saya melihat soal hati ini begitu cantik disampaikan oleh Prof Tineke Mandang terima kasih Prof banyak hal yang kami pajari malam hari ini dan mudah-mudahan malam hari ini kami bisa berimbi yang indah tentang Manado dan Tokyo terima kasih selamat malam terima kasih silahkan yang ingin tetap disini sampai subuh boleh karena ini sudah sudah didunasi biasanya begitu kurang puas nanti materinya Prof Tineke dibahas oleh ini para ironetician ini yang cukup sibuk saya lupa menyampaikan bahwa Prof Tineke ini adalah aktivis anti korupsi salah seorang aktivis anti korupsi Grup Besar Indonesia ada tim di IPB kebetulan di apa namanya Dewan Grup Besar IPB kemudian juga kerjasama dengan asosiasi Profesor Indonesia Pak Imam juga pengurus disitu memang mengadakan pelatihan kemudian juga membuat usulan kepada pemerintah pandangan dari Guru Besar saya itu terlalu dekat dengan Guru Besar IPB jadi saya sering di sini dikit-kira saya Guru Besar IPB saya juga saya jawab saja oh ya terima kasih Prof memang Guru Besar IPB ya tinggal IPB kepanjangannya apa sejak enggak tanya dia kalau menurut Prof Imam apa kepanjangannya waktu saya waktu saya kuliah bahasa waktu saya kuliah bahasa nih Hongko ya guru saya ya Prof IPB itu institut pelatihan bahasa waktu itu waktu itu saya alumni IPB saya hanya kuliah 5 bulan di IPB hanya berbahasa Jepang tapi saya sudah berani ngaku saya alumni IPB juga IPB kan macam-macam itu alumni-nya kalau mengatakan kepanjangannya apa bisnis atau apa macam-macam lah pokoknya karena apa saja dapat dilakukan oleh alumni IPB itu kecuali pertanian kecuali pertanian alumni IPB apa saja dapat melakukan kecuali bidang pertanian tetangga saya tetangga saya itu alumni IPB memelihara anggrek itu enggak berbunga kan aneh anggrek itu dibiarkan saja bunga kok alumni IPB sekolah jauh-jauh 5 tahun di IPB nanam anggrek enggak berbunga itu kemarin juga ada alumni IPB nanam pohon durian montong itu sudah 4 tahun itu enggak berbunga kan aneh Pak Yanto itu di lereng gunung kawi itu 3 tahun enggak sekolah di IPB cuma sekolah STM bunga apa buah durianya melimpah yang benar selain bidang pertanian dapat dikerjakan oleh alumni terima kasih banyak terima kasih minggu depan minggu depan minggu depan minggu depan kita rahasiakan kita rahasiakan Pak Abduh di siapa itu mana Pak Abduh sudah pamit sudah pamit Pak Abduh Pak Abduh itu alumni gontor tapi sangat menguasai tentang Jepang Pak Abduh Pak mulai perjalanan dari Pak Abduh Isham dari kebunen itu alumni gontor tapi menguasai mulai dari Tokyo Yokohama Nagoya Osaka Kyoto sampai Yamaguchi itu hafal semua jadi saya senang banget kalau ketemu dia tadi ada permintaan Pak Hubdi untuk baca puisi oke sekarang di akhirnya ditutup dengan Profesor Subdi membaca puisi ya puisi Pak Subdi banyak koleksinya boleh 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 enggak apa-apa saya akan membawa teman-teman kembali ke SMA ya oke supaya kenal semua musim ujian dan cinta yang terpenggal dulu aku pernah mengenalmu ketika musim ujian usai kau menemuiku di sudut halaman sekolah ketika gelora cintamu hampir pasti untuk kau tenggelamkan dalam lubuk perasaanku yang kian membara namun hal itu urung kau lakukan karena sekuntung bunga violet jatuh di telapak tanganmu dari kepakan saya burung manyar yang tiba-tiba melintas di atas kelopak kegalauanmu tiba-tiba 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 kenangan itu kembali lagi dalam benakku ketika aku melintas di depan sekolah tua tempat benih cintaku hampir mekar itu adalah ilusi masa lalu yang terukir dari sederetan tanda tangan di atas baju-baju ketika ujian sekolah usai ini masa itu sudah jauh dan jauh tertinggal dalam kalbu waktu yang tak akan kembali untuk menjemputmu lagi amboi bunga sekolah itu sudah pergi mengikuti sandi yang memberinya bunga violet itu dan meninggalkan aku dalam nostalgia masa silam dengan hati Sumbawa Besar 20 Mei 2016 jadi ketika saya pulang melintas satu lagi pengalaman pribadi nih terima kasih mudah-mudahan bisa teringat kembali di masa SMA iya oba mora tempat beta yang ku cinta tempat beta dibesarkan i bunda itu lagu dari daerahnya Prof. Suhubi Sumbawa iya ya terima kasih banyak sampai jumpa terima kasih terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Iman Prof. Suhub terima kasih terima kasih terima kasih Prof. Suhubi kan kemarin tetep di FBGBI di Jogja di Makassar Prof. Janice saya dulu tahun 2007 tahun 2007 saya dibawa Prof. Janice di warung Matan Minang di Kwanua itu Kwanua itu saya lupa itu katanya ini warung Matan Minang kalau jadi Manado rasanya menjadi Manado saya ingat lebih enak lebih enak dari di Minang saya sudah rasa di Padang itu di Manado lebih enak mungkin sesuai selera kami juga kali ya di Padang tidak ada warung Padang tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada ya iya oke tadi saya yang teringat Bu Tineke kan saya sedang ngurus domba 40 membedah domba anak saya lahir dengan sesar saya sempat kilo 100 jadi karena di sesar rupanya dokter ngangkat kepalanya dulu jadi saya langsung bilang saya ikut operasi jadi saya bilang aduh kasihan hitam keluar kan saya enggak pikir karena saya bilang dosa saya membedah domba itu pikiran kampung itu ternyata baru kepalanya memang diangkat sebagaimana enggak hitam wanita dia sekarang sudah besar 24 tahun di umurnya waktu itu di sana orang sekolah itu macam-macam cuman istri saya masih bekas kaitannya masih panjang sekali saya ingat itu saya harus mengurus domba harus mengurus istri juga sedang di operasi jadi ya luar biasa kondisinya itu ya betul kita dengar renglukan tadi prof tindak kemandang pulang dari laboratorium itu pukul 12 malam sampai rumah sampai kaikan atau sampai dormitoring atau ini saya sering mendengar di aero itu sering begini kok tulisannya enggak jadi tadi malam saya tidur sampai pukul 12 kata-kata itu sering diuntungkan saya itu saya biasa sekali sepanjang tahun tidur pukul 12 seolah-olah tidur malam itu menjadi penghalang kesuksesan hari berikutnya serius ini jadi ini saya rapat ini rapat ini rapat ini sehingga saya tidak dapat mengerjakan ini emangnya saya tidak melakukan itu juga saya kan juga melakukan itu jadi ini saya tadi malam sampai pukul 2 saya tidak biasa tidak tidur aja sudah biasa kok pukul 2 kok menjadi alesan menjadi masalah jadi kasihan pukul 2 sampai pukul 1 itu kasihan sama pukulnya itu yang sekolah di luar itu kan kadang tidur di bawah meja kita enggak sempat pulang lagi ke rumah ada ada teman saya itu ada teman saya biasa Monbuso tahun keempat tahun keempat karena tahun pertamanya research student tahun keempat belum dapat jurnal itu tahun ketiga setengahnya itu 6 bulan itu hanya boleh tidur 2 jam tidurnya pukul 3 sampai pukul 5 pagi hanya itu selama 6 bulan untuk menghasilkan satu jurnal setelah itu diluluskan berarti anak yang populer itu anak pertama yang ditinggal waktu anak kedua berarti yang tidak menyusuasi itu yang tidak tidak ada tolong ibu tolong ibu ibu tolong ibu ibu yang tidurnya masih pukul 10 mungkin pukul 12 dan pukul 1 terus besoknya menjadi suatu alasan itu sekarang harus mereposisi kembali ada yang lebih harus mereposisi ulang saya sampai di asrama itu jam 1 kan belum makan malam jadi saya masak dulu bikin sambal sama ikan teri masak dulu kayak kos disini juga pro jadi jam 1 tapi itu memang kenangan yang luar biasa bu semua kita yang itu artinya tidak tidak tidur kemudian bahkan saya pernah kan jalan kaki pulang karena waktu sebelum pindah ke dalam kampus kan di luar karena sepeda saya dicuri orang di garasi dulu kan dari belakang lewat kampus saya jadi terus ada anging bulldog saya lari terpingkal-pingkal waktu itu musim hujan pagi bangun ya sudah tidak ada sepeda jadi karena saya memang di desa tidak di kota kayak Buteniki jadi 80 km dari Queensland dari Brisbane itu jadi di sana jadi di tempat pertanian betul-betul di komplek pertanian ya jadi sudah kasihkan di kandang berusaha dengan domba saya satu hari pernah memilih 440 domba dari 5000 domba sendiri hanya di temanian anjing dua jadi dia anjingnya anjing gembala jadi saya harus melihat tanda terong kesini ngambil 40 jadi satu hari itu hanya kerja bisa mendapatkan domba 40 dari 5000 domba coba itu sama dengan saya mungkin sudah pernah saya ceritakan belum ya jadi ada semua orang asing di Okayama itu dikumpulkan semua orang asing nah siapa yang dapat membedakan antara orang China orang Korea orang Jepang orang Vietnam orang Taiwan itu diberi hadiah tip kompo jadi saya orang saya langsung angkat tangan saja saya yang dapat membedakan silahkan maju ke depan saya maju ke panggung terus itu matanya kan sipit semua terus saya gini sudah Imam Perbandi kamu pilih dan kamu setelah milih nyebutkan negara orang itu langsung saya milih kamu ya coba itu dari mana itu dari China terus orangnya disuruh maju ke depan apakah kamu benar dari China betul wah tepuk tangan itu satu satu gedung karena teman-teman saya itu sampai 10 orang gagal nah saya langsung ini nunjuk oh ini langsung saya dapat tip kompo besar besok harinya ditanya Imam kamu kok pinter sekali kenapa kok bisa langsung tunjuk padahal yang lain kan salah saya jawab itu kos-kosannya di depan saya itu sering pinjam pompa sepeda ke saya orang itu tapi saya sudah terlanjur dapat kompo kan gak boleh ditarik kalau itu hadiah luar biasa pertanyaan pertama betul ya pro saya disuruh maju suruh milih prof imam yang jahil yang kedua belum tentu betul tuh prof pertanyaan kedua belum tentu terus teman-teman Indonesia itu ini apa protes imam saya inilah ditraktir kenapa saya kan kemarin gak membocorkan rahasia itu ada teman saya yang tahu itu boleh ya boleh ngapain asal tahu itu dari Cina kalau yang lain gagal semua karena gak kenal itu pemilihan orang kalau pro-pro memilih domba ini domba sama semua rambutnya sama panjangnya semua aduh cuman untung ada telinganya ada nomor telinga jadi sudah ada di list nomor mana cuman dia lari kita di atas dorong aja pintunya jadi lari kesini dorong tapi pegangnya 5 ribu domba coba bayangkan jadi seharian hanya mata menelotot saya selama itu disana aku mohon maaf bau istri itu hampir hilang bau domba karena kalau dari timur kan kandang babi jadi kalau angin itu seret gitu oh ini babi ini baunya sehingga kalau di jalan besar di highway itu kalau kan Australia ini ternak saya lihat terak besar ada bau langsung saya tahu oh itu sapi di bawah jadi dari situ karena bau itu luar biasa jadi kalau pulang ke rumah ya sudah masuk sudah cuci sudah mandi masih aja bau ya bau sapi tadi disana bau domba disitu jadi hidung itu betul-betul karena 5 tahun saya hanya di kandang di padang pengembalaan di kandang dan urusan kan tidak ada kuliah saya disana programnya tidak kuliah jadi urusan domba urusan bau rumput jadi baru kembali ke Indonesia baru pelan-pelan dia bau itu datang karena kita saya sering bilang fakultas petanakan di Indonesia ini tidak punya ternak ya jadi hampir dia bilang bau fakultas petanakan ya fakultas petanakan mesti bau gitu tapi fakultas lain protes tidak boleh kita ada disitu ada kandang ada apa lah disana sampai pabrik susu ada di dalam semuanya waktu prof. sudi ujian disertasi pengujiannya ada 5 pertanyaannya ada 5 terus waktu itu prof. sudi ada satu pertanyaan yang tidak dapat dijawab terus pengujiannya begini ini diduluskan apa tidak sehub di ini terus dosen pembingnya prof. sudi jawab janganlah kemarin sudah ngurus 5 ribu domba ya cuman ya di australia ini kan tidak diuji kita jadi tesis itu dikirim keluar gitu jadi jadi tidak defense langsung nah ini pengujiannya prof. sudi ini pengujiannya kan dari jepang ya halo ya itu nelfon ke profesornya di di Queensland ini bagaimana ini bimbinganmu ini tulisannya berantakan begini diluluskan gak aduh diluluskan aja lah kemarin dia sudah kesulitan itu nangkapin 5 ribu domba itu oh gitu ya oh gitu aja aduh jadi harus siap mental memang kalau sudah keluar itu hanya satu ya tadi tidak heran saya butin teman saya itu gila bawa bunga dari Korea itu jadi rupanya malam-malam terakhir dia sambil ngerjain salah tekan dia kan supervisor itu kadang ngasih tahu taruh kotak di bawah mejamu taruh lagi disitu terus masukkan DC di komputer kampus itu nah rupanya dia kena ngantuk betul jadi ketindislah komputer itu hilang naskah mau ujian bawa bunga keliling kampus itu bawa bunga udah boleh kerumput sudah beres otaknya dan hampir semua teman yang PSD itu pernah operasi ibu termasuk saya jadi ada yang ibu-ibu mohon maaf payudaranya hilang satu di sana kemudian ada yang ginjalnya satu di tempat saya jadi ya memang tadi karena duduknya yang tidak ketulungan tidak lihat waktu lagi oh berarti sebelum tesis atau disertasi dikirim ke luar negeri ditanya ini prop saya mau ngumpulkan tesis atau disertasi profesornya pasti bertanya sudah operasi belum ingat betul jadi kalau ketemu di alaman kampus itu tanya kondak datang makan siang ini dia bilang dia di rumah sakit kenapa operasi ginjal kenal banget yang hampir semua yang teman-teman PSD itu pernah operasi ada saja jadi kalau yang paling sedih ketika operasi sesaret aduh jadi mana ngurus sesaret ngurus itu istri jauh oper sendiri terus tinggal 40 kilo dari tempat kota di universitas ya jadi sendiri di sana di rumah sakit ada profesor masuk ruangan ruang fakultas itu pakai kode pakai kode nomor berapa tek 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 itu semua mahasiswa punya itu terus itu pas ujian teman saya dari Mesir Ahmad namanya Ahmeti ya Ahmeti senseimu itu nggak bisa masuk loh itu apa itunya kodenya biarkan aja dulu saya sambil belajar dulu nunggu ini saya juga belum hafal rupus-rupus jadi sengaja itu senseimnya nggak dapat masuk dia niapkan yang belum hafal-hapal itu kasihan itu sudah 30 menit nggak ini masih belum ini jadi akhirnya temannya nggak enak temannya membukakan senseimnya itu begitu dibukakan besoknya dimarahi temannya oleh Ahmeti ngapain kamu senseimu kamu bukakan jadi aku akhirnya kacau aku belum siap udah ujian itu orang asing memang repot-repot seperti itu semacam aja ya itu suka dukanya sekarang luar biasa tapi nggak kerasa loh ternyata saya sudah 32 tahun yang lalu Pak Imam Pak Imam berapa tahun yang lalu 98 saya berarti 20 berapa ya 23 ya 23 tahun saya 32 tahun yang lalu ternyata masih masih di memori ya Prof Bali 99 saya Bu September ya sudah tapi kepingin kalau boleh Cian-Dia kan masih disuruh sekolah lagi mau sekolah lagi senang-senang enak deh sekolah ramai teman macam-macam kegiatan itu itu banyak itu profesor yang sudah di rumah tidak ada anak tidak ada cucu itu banyak yang ingin ngambil sekolah lagi itu ada itu banyak itu karena enak sekolah itu sekolah itu ada deg-degannya ada aduh dibayar olahraga jantung ya bener dibayar itu yang dibayar dibayar beasiswa saya itu 185 ribu yen atau hampir mungkin sekarang hampir 26 juta ya setiap 6 bulan saya dapat 60 ribu yen setahun itu dapat pokoknya total itu beasiswa saya kalau di rata-rata itu belum dengan Arba Ito dengan Arba Ito beasiswa saya itu perbulan sekitar 30 lah kalau dengan Arba Ito 30 juta ya 30 juta itu kalau untuk beli dakwat itu waduh berapa kalau disuruh pulang kan aduh begitu pulang ke Indonesia gaji saya waktu itu 750 ribu bayar kan dari 30 juta menjadi 750 ribu itu kan menjadi fakir miskin langsung mendadak itu dalam waktu sehari itu jadi pukul 10 pagi saya masih di Osaka masih orang menjadi orang kaya raya sejak pukul 5 sore saya sudah di Denpasar balik penghasilan saya sudah 750 ribu itu bedanya tapi pro sudah jalan-jalan dulu tapi pro itu ya tapi sudah jalan-jalan dulu di sana di Australia itu dibayar per 2 minggu kita jadi 750 Australian Dollar per 2 minggu jadi fortnightly dibayar jadi kita kalau malam Kamis kadang-kadang orang Indonesia kan sering rame-rame dengan satu kampus jalan-jalan kita kita mau buktikan bahwa jam 1 00 malam Kamis itu uang itu masuk kalau kurang saja di 1 menit enggak masuk uang begitu 00 langsung ada uang itu di dalam wah itu ya Pak tepat waktu benar-benar itu jadi enggak enggak apa disiplin sekali uang itu masuk ke rekening di malam Kamis kita kalau lihat per 2 minggu beda sekali dengan di Indonesia ya Pak kalau kuliah di luar pulang bawa sesuatu kalau di Indonesia apa yang ada sudah habis lagi untuk kuliah pengalaman pribadi sangat menarik pengalaman proh masing-masing minggu besok proh mana lagi ya proh imam yang lebih saya risiakan dulu biar tentang Tokyo Manado itu mengendap dulu di learning dulu jangan campur aduk dengan yang akan datang ini dirasakan yang sudah masuk dirasakan diendapkan otak kiri otak kanan jadi biar ada nanti kalau paper tartnya sudah ada baru keluar ide baru nanti minggu depan keluar idenya hari Senin pagi-pagi Senin baru keluar ide proh jadi kalau kirim carpertat jangan langsung Surabaya bu mesti lewat Mataram dulu baru karena penerbangan Pak Imam dulu kan ke Denpasar jadi dari Manado ke Mataram dulu baru balik ke Surabaya carpertatnya tapi benar Bu Ledi ini pintar sekali bikin kue macam-macam tapi kan hot kan proh Imam kalau belum dikirim hot masih rasa durian bawar itu bikin ngintas durian bawarnya proh aduh tebal sekali tapi bisnis kue pernah saya mendapatkan ini pendapatan saya lebih besar bikin clever tart daripada biasa juga tidur mau pagi karena pesanan mau pagi jadi harus siapkan boleh kapan-kapan materinya tentang bikin kue proh ya betul setuju udah lagi yang ngisi setuju masih pilat juga boleh masih pilat banyak makanan dari Minado uji rasa iya itu gimana uji rasanya nanti lewat ini juga lewat nanti saya ini apa memberikan bayangan begini loh rasanya ini gak terlalu manis ini terlalu ini rasa apa kayu manisnya gak bisa gak bisa dirasa prof bayangkan aja bayangkan durian bawor nasi liwat nasi liwat usul meneka kue bahan dasar durian bawor tapi kalau belum makan kangkung di mataram lombok itu belum rasa kangkung tapi di taliwang gak ada ayam taliwang prof di taliwang gak ada ayam taliwang di taliwang sendiri tidak ada ayam saya sempat ngisi seminar di taliwang itu di taliwang gak ada adanya pecel dulu kan begini orang taliwang kan tinggal yang datang dari sana terus tinggal di daerah kampung taliwang di cakra jadi mereka nyawal-awal gitu membuat tapi lama-lama kan sekarang sudah menjadi kuliner masyarakat di pinggir jalan memang di taliwang orang Sumbawa itu tidak tipikal berdagang jadi hanya kerjanya sekolah jadi kalau dia berdagang gak pasti orang sana bilang lantar laci jadi kebalik lacinya dia pernah dia bisa untung kangkung danau tondano harus diadu sama kangkung mataram saya yakin cuman gak berani bilang kangkung kangkung tondano lebih bagus dari kangkung kita putih-putih kalau tondano garing yang lembut meskipun panjang juga itu kan dinyanyanya kan ada mana mana ngan apa sumpah mana ngan ngan cinta so semua kita punya ngan so ngan so ngan so ngan so ngan so kawing di karekanan paya kondios cari lain ada gantinya itu bro kita bal ngan so go dek sudah gendut kita bal ngan so go dek siapa mau suka lagi terima kasih banyak obrolan malam ini cukup menyegarkan terima kasih pro pro jenaka Pak dokter otom semua sehat dokter ledi terima kasih berjumpa lagi berjumpa lagi dengan kawan-kawan menadu yang lain dengan situasi yang lain juga yang belum dikupas malam ini saya rasa itu kita tutup ya saya Kathy Katarina juga sekarang tinggal di Jakarta tapi saya bilang ikut dong acara KS kajian spesial Jumat malam dan ikut teman-teman pada ikut ini oh itu ya dokter Nina juga profesor di Sumbawa yang Fedy itu adanya Buteneke itu di Sumbawa di Sumbawa di rumah sakit di rumah sakit umum atau di rumah sakit manam baik nah itu yang saya nggak begitu tahu persisnya ya nanti kalau saya pulang saya cari oh iya oh iya Fedy ditandang juga ya pasti karena keluarga saya yang di dokter di dokter dokter itu banyak jadi bisa bisa ditanya nanti tapi sudah berapa lama Bu udah lama juga ya sekali-sekali pulang jadi dia udah diirian sudah pernah hebat ya Air Society dapat menghubungkan Profesor IPB dengan Profesor dari Mataram ini tidak mudah ini terima kasih Prof ini dekat sekali hanya satu kotakan saja sudah cukup iya sama dari Unsrat dari Unsrat jadi ini segitiga kan Unsrat Undram sama-sama daerah perawisata Pak jadi ada gini air di sini kan gini terawangan sama gini menu ya seng gigi seng gigi ya seng gigi Prof setiap mendengar kisah-kisah itu kita terbawa perasaan terus Prof iyalah Prof Sudi Prof apa dulu Prof ini Prof Ima Prof Sudi iya oke ya terima kasih banyak terima kasih saya punya saudara sepupu di IPB itu dokter Oteng Harijaya mungkin kenal saya kenal baik baru pensiun beberapa tahun itu itu sepupu saya oh begitu kami pernah membimbing satu mahasiswa jadi sama-sama dari tanah ya geologi sama-sama dari tanah ya sampai 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 pesiun gak dapat guru besar sayang juga ya gitu ya saya 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 tadi tertarik sekali yang disampaikan Bu teknologinya yang tanah itu saya bilang canggih banget itu sama itu loh Bu ya makanya saya bilang kalau tadinya di dalam itu ada permata ada intan wah karena alatnya sendiri mahal ya alatnya sendiri 1 juta yen wah 100 ya tadi yang setet menyebutin itu kan bagus saja dari tanah itu pada saat kita latihan bahasa Jepang sama juga kita dilatih satu meja bertiga sensei-nya satu jadi praktek beneran omong-omongan sensei-nya seperti wet race tukang jaga warung itu kamu apa kamu apa kamu apa kamu apa saya ini ikan ini terus begitu giliran teman dari Kenya kamu apa saya ayam gitu saya ayam langsung temannya dari dari hongar kamu ayam akhirnya ribut bertengkar kamu ayam beneran ayam terima kasih sampai jumpa lagi selamat selamat sehat bunda lady semua Pak Munali ini Pak Munali di pojok ini di sapa ini Pak Munali pak kasih Pak Munali Pak Munali jangan jangan di Bogor nggak ada onsen iya makanya di kebun raya paling ayo Pak Munali siap ikuti ke Bogor iya banyak lah yang bisa dilihat asinan asinan bokor ya sama kulinernya asinan aku rasa saya pamitan dulu silahkan ibu yang masih bertahan munggu amin terima kasih Pak terima kasih Pak Munali Pak Munali Pak Munali kristin makasih Pak Jagan Assalamualaikum 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 Wabarakatuh makasih ibu lady bersama bu Keti makasih ya sudah ikut kenalan dengan bu Tinegel sehat ya salam on izin left teman-teman selamat terima kasih Ustaz Munali terima kasih terima kasih Matur Nuhun Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Munali Dokter Budi Profesor ini aku pamit ya pamit terima kasih Sama Assalamualaikum 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 Sobni ya hadir